di link zoom kami, insyaAllah kita akan sama-sama akan mengilmui diri dalam hal fiqh mu'amalah. InsyaAllah akan dibawakan oleh guru kita, Ustaz Adil Sadidin Hafezahullah Ta'ala. Untuk mempersiapkan majlis ilmunya, silahkan para ayah, para bunda untuk mempersiapkan majlis ilmunya dipastikan tidak ada gangguan atau meminimalisir adanya gangguan. Kemudian juga kami ingatkan agar tidak menyalakan mic selama kajian agar apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, terutama guru-guru kita Ustaz Adil Sadidin Hafezahullah Ta'ala agar tidak terpotong atau tidak terinterpsi. Sekali lagi kepada buddha dan ayah dan rahmatullah Ta'ala, kami ucapkan ahlan usahlan dan silahkan mempersiapkan majlis ilmunya agar tidak ada gangguan atau diminimalisir gangguannya dan tidak menyalakan mic selama kajian. InsyaAllah sebentar lagi kita akan memulai kajian kita bersama Ustaz Adil Sadidin Hafezahullah Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Ustaz Adil Sadidin Hafezahullah Ta'ala? Kita mulai atau bagaimana? Silahkan Tad. Baik. Kepada para ayah dan bunda untuk mempersiapkan majlisnya dan meminami sir segala gangguan dan tidak menyatakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azah jundah, wa hazam al-ahzaba wahdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa salam ala imamina wa kuduwatina wa rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah, Arab semesta alam yang telah menjadikan kita di antara makhluk-makhluk yang sebagai manusia dan menjadikan kita di antara manusia yang ada sebagai orang yang beriman dan menjadikan kita di antara orang yang beriman di muka bumi ini sebagai orang yang beriman yang menuntut ilmu. Karena dunia, sebagaimana nak sabdakan, dunia ini isinya laknat. Dan dilaknat apa yang di dalamnya kecuali aliman atau muta'aliman. Kecuali orang yang berilmu dan orang yang belajar. Dan insyaAllah kita akan, sebentar lagi kita akan belajar mengilmui diri bersama guru kita Al-Ustaz Adil Sadiqin wa ta'ala dalam tema fiqih mu'amalah. Baik, tidak menunggu lama lagi. InsyaAllah kita akan mulai dengan bersama kita ucapkan lafah al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin muhammadin wa ala alihi wa sahabiyah jema'in amat ba'ad. Ayah, bunda, saudara, saudariku sekalian, para peserta. Kajian fiqih mu'amalah yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memperkenankan kita untuk sama-sama hadir, sama-sama duduk di sini. Sama-sama insyaAllah kita belajar tentang fiqih mu'amalah. Ini adalah salah satu yang penting berkaitan dengan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Dan semoga ini adalah bukti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi kita semua kebaikan. Karena nabi Muhammad s.a.w. bersabda man yuridillahu biakhiran yufaqifu biddin. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Kebaikan untuknya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan orang tersebut faqih dalam urusan agamanya. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita bertafak Covid-din. Kita mencoba untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama kita. Sehingga setiap aktivitas, setiap mu'amalah kita diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar. Nabi Muhammad s.a.w. juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, para peserta yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Tafif, suara saya jelas? Jelas, Alhamdulillah. Jelas. Baik, Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaAllah kita lanjutkan. Pembahasan kita dari kitab Ansiklopedi Fikih Mu'amalah dalam pandangan empat mazhab. Di mana kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Tayyar, juga Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, dan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. Di mana judul aslinya adalah Al-Fiqh Al-Muyasar. Mausu' Al-Fiqhiyah Al-Hadithiyah. Yang aslinya kitab ini ditulis dengan cara yang seolah mudah untuk dipahami. Tidak untuk orang-orang yang memang tak khusus dalam fikir, bahkan orang-orang yang belajar pun. Bula-bula alam mudah untuk memahami kitab ini. Dan kitab ini terdiri dari 13 jilid. Nah, ada pun yang diterjemahkan ini khusus di bagian tentang fikir Mu'amalah. Dan untuk terjemahan ini, dia sebetulnya terjemahan untuk cetakan yang pertama. Ada pun yang saya baca, ya walaupun Qadarullah sekarang baru bentuknya PDF. Nah, itu cetakan yang kedua. Sehingga memang ada beberapa bagian di cetakan yang kedua sudah berubah secara susunan dengan cetakan yang pertama walaupun tidak banyak. Tapi ala kulih hal, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab ini. Dan pembahasan kita masih seputar tentang al-bay' al-manhi' anhu, jual-beli yang dilarang. Entah itu karena keharaman aktivitas jual-beli tersebut, ataupun jual-beli yang ketika dilakukan sebetulnya dia bukan jual-beli. Atau ketika dilakukan dia tidak sah, ya sebagai jual-beli. Dan insya Allah sudah sampai di pembahasan yang ke-14 kalau tidak salah, yaitu jual-beli telji'ah. Nah, di sini dijelaskan secara bahasa telji'ah sinonim dari kata ikrah atau iltirah. Dimana kata ikrah adalah paksaan, dan iltirah juga kondisi darurat, ya baru roh. Nah, sedangkan dalam definisi secara istilah, dijelaskan jual-beli telji'ah adalah jika penjual dan pembeli berpura-pura melakukan transaksi jual-beli, namun sebenarnya dalam hatinya tidak ingin melakukannya karena takut kepada orang yang zolim dan lain sebagainya. Ya dalam rangka menghindarkan diri dari kezolimannya. Nah, kok bisa ada model jual-beli yang seperti ini? Sebetulnya kata talji'ah. Dari kata laj'ah, yu laj'i'u telji'ah atau talji'ah. Gimana kata lucu atau iltija artinya berlindung. Sehingga memang aktivitas jual-beli ini dilakukan sebagai upaya berlindung oleh si pemilik barang. Ya, contohnya ketika ada seseorang yang dia biasa mengambil barang milik orang lain, karena orang tersebut dianggap kedudukannya lemah. Nah, sehingga orang yang lemah ini untuk mengamankan barangnya, biasa mencari seseorang yang dianggap punya kedudukan, punya nama, punya kekuatan, sehingga keduanya kemudian bersepakat. Nanti kalau orang tersebut datang, kita berpura-pura melakukan transaksi atau jual-beli, namun itu hanya pura-pura. Nah, itu hanya pura-pura karena saya ingin agar orang tersebut tidak mengambil barang milik saya. Nah, seandainya ketika orang tersebut datang, kemudian keduanya melakukan transaksi atau jual-beli dengan adanya ijab, adanya kabul, nah, maka yang demikian adalah jual-beli telji'ah. Namun apa hukum? Jual-beli telji'ah ini, nah, maka dijelaskan di sini, adapun hukum jual-beli telji'ah, menurut Imam Abu Hanifah, untuk hukum jual-beli telji'ah adalah tidak sah. Ya, batil. Kenapa? Karena mengandung unsur main-main, dan tidak ada unsur, ya, suka sama suka, maka secara yuridis, ya, tidak dianggap sebagai jual-beli yang sah. Nah, ini juga pendapat yang masyur, ya, di kalangan madhab hambali. Nah, jadi menurut Imam Abu Hanifah, dan juga pendapat yang masyur dalam madhab hambali, modal transaksi yang seperti ini, ya, dianggap tidak sah. Kenapa? Karena mengandung unsur main-main. Nah, sebetulnya nanti kalau, ya, kita baca kitab yang lain. Ya, contohnya kitab yang ada di sini, ini Al-Mawstu'a, Al-Fiqiyya, Al-Quaidiyya, ensiklopedi fikih yang ditulis atas gagasan Kementerian Wakaf Kuwait yang jumlahnya 45 jilid. Nah, ini lebih komplit. Ya, namun ada bahasa-bahasa yang memang masih agak sulit karena menukil dari kitab-kitab para ulama' ya, klasik. Nah, di situ dijelaskan tentang ada Bay'ul Hazil. Ya, Al-Hazil adalah orang yang memang sejak awal tidak ada keinginan untuk ya, berjual-beli. Hanya ngomong doa. Ya, hanya ngomong doa. Tapi seakan untuk Bay'at Al-Quaidiyya ini, ya, akhirnya seakan ada ada keinginan, tapi sebetulnya hanya upaya untuk ya, untuk berlindung agar barangnya tidak diambil oleh orang lain. Ya, sehingga sebetulnya kalau kita kembalikan ke syarat sah jual-beli yaitu harus adanya keridoan. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang patil. Kecuali dengan jalan perdagangan yang sama-sama rido. Nah, sebetulnya kalau kita ya, kita melihat apakah keduanya ya, apakah keduanya sama-sama rido. Ya, sebetulnya dikatakan rido juga tidak rido juga. Ya, tapi kalau dikatakan tidak rido juga sebetulnya ada unsur rido-nya juga. Makanya ini yang yang menjadikan para ulama itu berbeda pendapatan. Mereka yang cenderung mengatakan di sini tidak ada unsur keridoan. Ya, sebetulnya tidak ya, tidak saling sama suka untuk melakukan jual-beli tersebut. Sehingga kehilangan unsur tarau din ya, saling keridoan maka jual-belinya tidak sah. Ya, jual-belinya tidak sah. Tapi menurut pendapat ya, ulama syafi'i ya, tidak usah melihat ke belakang. Ya, lihat saja sekarang apakah rukun jual-belinya terpenuhi. Ya, rukun jual-beli berarti nanti ada al-muta'akidan dua orang yang bertransaksi. kemudian ada barang yang ditransaksikan al-mabir atau al-ma'kut alai. Kemudian ada as-zirah. Ada ijab, ada kabul. Nah, ketika semua terpenuhi ya, maka ucapan main-main yang sebelum itu itu biarkan. Tapi yang dianggap adalah ketika akad itu. Nah, ketika akadnya memang memenuhi syarat-syarat jual-beli dan ternyata memang semuanya terpenuhi maka jual-beli yang demikian adalah jual-beli yang yang sah dan ya, mengikat. Ya, dan mengikat. Nah, ya, kenapa ulama'ak sampai ya, sampai membahas yang demikian. Ya, kenapa ulama'ak sampai membahas yang demikian. Ya, karena dikhawatirkan ketika terjadi masalah. Ya, ketika terjadi masalah nah, nanti ucapan siapa yang yang digunakan. Ya, contohnya ketika seseorang melakukan transaksi jual-beli ya, dan mengikat. Kemudian, dua-duanya rela ya, untuk membatalkan jual-beli yang kita sebut dengan al-iqola ya, selesai yang ada masalah. Tapi, bayangkan ketika modelnya adalah jual-beli taljia. Kemudian, karena dijual ya, dengan harga yang yang ya, mungkin relatif lebih murah. Ya, maka orang yang membeli itu awalnya memang tadi ada unsur kepura-puraan tapi pas akad kemudian dia niatkan jual-beli beneran. Nah, sehingga ada kemungkinan nanti ya, ketika pihak yang kedua mengatakan tidak kok kita tidak sedang berpura-pura kita jual-beli beneran. Nah, maka ketika pihak yang menjual barangnya tidak bisa membuktikan ya, tidak bisa membuktikan bahwasannya yang demikian adalah sekedar rekayasa maka jual-beli itu terjadi. Ya, dan sah. Ya, dan baru ketika dia bisa membuktikan kalau memang ya, tidak ada kesungguhan di situ nah, baru ucapan yang digunakan adalah ucapan dia. Ya, tapi intinya jual-beli taljiah ya, adalah bagian dari ya, jual-beli yang dia mengandung unsur kehilangan keriroan. Dan karena kehilangan keriroan maka dia termasuk jual-beli yang berarti antara sahabat tidak sahulam akhila. Ya, jadi sebetulnya kalau ada orang yang melakukan aktivitas yang demikian apakah berdosa ya, tidak juga. Ya, cuman apakah jual-belinya sah atau tidak nah, ini jadi pembahasan. Ya, karena kalau sah berarti terjadi perpindahan ke pemilikan dan kalau kemudian yang di sini tidak mau membatalkan ya, berarti selesai. Tapi kalau kemudian tidak sah berarti sejak awal ya, tidak terjadi perpindahan ke pemilikan ya, maka barang masih milik ya, milik pemiliknya. Nah, sebetulnya kalau tidak ada ya, sengketa semua bisa berjalan dengan baik. Namun, ketika terjadi sengketa inilah kita butuh. ya, kita butuh pendapat ulama jual-beli yang seperti ini itu ya, benar jual-belinya sehingga terjadi perpindahan ke pemilikan ya, atau atau tidak benar sehingga perpindahan ke pemilikan tidak ya, tidak terjadi. Kemudian ya, di sini ya, ala kulih hal yang demikian memang ya, biasanya ya, jarang kita lakukan. Ya, jarang kita lakukan karena kita bersyukur. ya, kita ya, kita tinggal di negeri yang aman ya, tidak ada kemudian barang kemudian diambil paksa ya, oleh orang-orang yang jahat ya, kemudian membutuhkan pelindungan kepada orang lain sehingga pura-pura menjual barangnya kepada ya, kepada orang lain. Ya, insyaAllah di kita tidak ada. Tapi nanti ada pembahasan yang yang menjadi turunannya. kalau seandainya barang kita pernah ditawar oleh seseorang yang orang tersebut menawarnya itu tidak terlalu tinggi. Ya, tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kita tidak ya, tidak mau menjual kepada orang itu. Ya, namun ternyata kita butuh untuk menjual barang itu. Dan akhirnya kita jual ya, kepada orang lain ya, dengan harga yang ternyata sama ditawar oleh pihak yang sebelumnya menawar ya, mau tidak mau kita serahkan kepada dia. Tapi ada rasa gengsi ya, kita kepada dia. Atau nggak enak nanti kalau dijual dengan harga yang sama kenapa tidak diserahkan kepada dia tapi kepada orang lain. Maka kita bersepakat. Ya, nanti kalau fulan itu datang ya, kita pura-pura akadnya itu harganya di atas itu. Ya, kalau sebelumnya ditawar 1 juta dan saya pun jual dengan harga 1 juta tapi nanti kita berpura-pura ya, ketika akad itu ya, 2 juta nanti harganya. Nah, ketika terjadi akad ya, dan kemudian yang diucapkan adalah harganya 2 juta dan terjadi ijab kubur. Nah, ulama tadi ya, berdasarkan pendapat masing-masing. Jadi, kalau menurut ya, madhab Hanafi ya, karena jual beli yang seperti itu tidak sah yang dianggap adalah perkataan yang sebelumnya berarti tetap harganya 1 juta. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i ya, berarti yang setelahnya itu membatalkan yang sebelumnya. Dan kalau kemudian terucap harga 2 juta ya, berarti harganya 2 juta. Ya, harganya 2 juta. Nah, sebetulnya kenapa sampai dipahas dalam itu karena nanti ya, turunannya yang lain ya, turunannya yang lain itu bisa. Ya, bisa jadi sengketa kalau tidak didudukkan. Makanya itulah. Ya, hebatnya para usma kita ya, sesuatu yang bagi kita kok kayaknya nggak ada masalah sih kenapa kok diperdebatkan? Dan ulama itu kalau memperdebatkan sesuatu pasti ada maksudnya. Ya, pasti ada maksudnya. Ya, jarang kemudian ulama kok khilaf ya, khilafnya itu khilaf-lafzi ya, sekedar khilaf secara lafat saja tidak. Karena ada konsekuensi yang berlaku setelah itu. Nah, namun di sini juga dijelaskan oleh ya, oleh mu'alif ya, oleh para penulis yang ini insya Allah menurut saya penting untuk kita ketahui ya, jadi syarat syarat jual beli itu ketika terjadi atas dasar sama-sama riroh. Ketika ada unsur ikroh unsur paksaan maka jual beli yang demikian itu tidak sah. Ya, contohnya ketika seseorang dipaksa untuk menjual barangnya kalau tidak ya, dia akan disakiti atau keluarganya akan disakiti sehingga dia terpaksa menjual barangnya. Nah, apakah jual beli yang demikian itu sah? Maka jawabannya tidak sah. Ya, jawabannya tidak sah. Dan belum terjadi perpindahan ke pemilikan kenapa? karena syarat syarat saling riroh itu hilang. Syarat saling riroh itu hilang. Nah, sehingga jual beli yang demikian itu tidak terjadi. Nah, apakah kemudian ikroh pemaksaan itu hanya dengan cara-cara kekerasan? Tidak. Ya, bisa jadi dalam forum kemudian seseorang itu kita sudutkan sehingga kalau dia tidak menerima dia merasa malu karena sedang berada di hadapan orang banyak sehingga mau tidak dia menerima jual beli itu. Ya, dia menerima jual beli itu. Nah, yang demikian pun masuk ke dalam pap ikroh jual belinya tidak sah. Nah, sehingga di sini perlu kita perhatikan ya, kadang kita ya, kadang kita itu sudah dibantu oleh orang lain. Ya, kita punya utang. Ya, kemudian ketika kita waktunya bayar ya, kita tidak punya uang untuk membayar utang. Nah, kita hanya punya barang. Kemudian kita katakan kepada orang yang menghutangi kita saya tidak bisa bayar nih. Ya, saya cuma punya barang ini nih. Kalau mau ya silahkan ambil. Ya, kalau tidak mau ya saya tidak bisa bayar utang. Nah, akhirnya orang tersebut ya, mau tidak mau membeli barang yang ditawarkan sebetulnya dia tidak tidak ingin membeli barang itu. Ya, sebetulnya tidak ingin membeli barang itu. Tapi daripada utangnya tidak dibayar ya, tambah rugi dua kali mau nagi lagi juga nanti malu ya, sudah lah. Ya, biar cepat selesai akhirnya dia ya, mengambil barang yang ditawarkan oleh orang yang berhutang tersebut. Nah, pertanyaannya apakah orang itu rizho membeli barang tersebut? Bisa jadi tidak ada unsur kerizhoan. Ya, bisa jadi tidak ada unsur kerizhoan dan kalau tidak ada unsur kerizhoan ya, hakikatnya jual-jual yang demikian itu tidak sah. Ya, ada unsur ikrah ada unsur pemaksaan di situ. Nah, makanya ya, kalau kita punya utang kepada orang lain ya, tadi kalau belum bisa bayar sampaikan ya, minta ya, minta tenggang waktu ya, minta tenggang waktu ya, kalau kemudian memang harus segera membayar ya, tadi kalau kita punya barang kita tawarkan dulu kepada orang lain ya, kemudian kita tawarkan kepada orang lain ya, lakunya berapa nah, uang dari hasil penjualan itu yang kita bayarkan sebagai, ya, pembayaran hutang kita jadi jangan kemudian memaksa orang itu ya, tanpa rasa rido ya, dia akhirnya mau tidak mau mengambil barang yang kita tawarkan ya, karena dia takut hutangnya tidak dibayar nah, ini ini yang yang jadi masalah nah, kapan kemudian ikrah itu dibolehkan ya, kapan ikrah itu dibolehkan nah, mana kala yang melakukan ikrah itu adalah pihak berwenang kepada orang yang bangkrut di saat ya, barang-barangnya dipaksa untuk dijual untuk apa? untuk membayar hutang-hutang dia nah, walaupun dia tidak rido barang-barangnya dijual ya, tapi yang demikian ulama mengatakan tetap sah jual belinya ya, dan dibolehkan kenapa? karena yang memaksa adalah pihak berwenang dan untuk kebaikan bersama dan seandainya tidak dipaksa untuk menjual barangnya ya, maka yang didolimi adalah ya, orang-orang yang yang ya, hutangnya itu tidak ada pada orang yang bangkrut tersebut nah, juga menjadi bahasan dari ya, ikrah itu ketika seseorang terpaksa menjual barang ya, karena butuh nah, ini kadang kita suka manfaatkan keadaan ya, jual butuh ya, jual butuh jadi, ketika sudah ada jual butuh maka kita berusaha untuk membeli barang tersebut nah, apa hukum membeli barang yang dijual karena faktor kebutuhan ya, sebagian ulama mengatakan yang demikian haram gak boleh ya, kenapa? karena biasanya orang yang jual butuh itu menjual dengan harga yang lebih murah ya, karena dia butuh dan seandainya dia tidak butuh mustahil dia jual barang tersebut ya, terlebih dengan harga yang murah maka kalau kita beli barang tersebut sedangkan orang itu hakikatnya tidak rilam menjual barangnya ya, berarti masuk ke dalam jual beli yang mengandung unsur ikrah ya, berarti tidak sah ya, tapi ulama yang lain mengatakan ya, sah sah jutur kalau kemudian tidak kita beli barangnya ya, jutur akan semakin menambah penderitaan dia dia butuh uang loh kalau tidak kita beli barangnya ya, dia lebih lebih ya, lebih menderita lagi nah, sehingga sebagian mengatakan tidak sah karena melihat ada unsur ikrahnya tapi sebagian mengatakan sah ya, karena ya, dia yang menjual sendiri dan itu untuk kebaikan dia ya, tapi kalau sampai terjadi yang seperti itu keimanan kita perlu dipertanyakan ya, keimanan kita perlu dipertanyakan makanya ya, orang beriman itu dalam aktivitas jual beli tidak cukup hanya berpegang dengan fatwa ya, harus dengan ya, sikap takwa ya, karena lagi-lagi muslimin dahulu di zaman nabi kita nabi Muhammad s.a.w. ya, baru bisa mengalahkan ekonomi Yahudi kalau standarnya itu bukan standar fatwa ya, tapi standarnya itu standar takwa ya, kayak gimana ya, kita bersikap dengan standar takwa dalam kondisi yang demikian ya, kalau dia butuh uang ya, pinjami ya, kalau dia butuh uang pinjami nah, bisa jadi kalau kemudian kita pinjami dia tidak tidak harus menjual ya, barang yang dia miliki bisa jadi dia butuh kepada barang itu kita pinjami nah, syukur-syukur ya, kita punya banyak uang ya, punya kelebihan harta sehingga tidak sekecil kita pinjami kita kasih butuh berapa sih saya kasih ya, nggak usah dijual barang kamu nah, itu lebih baik lagi itu, itu luar biasa ketakwaannya ya, tapi kalau kemudian nggak sanggup ngasih nggak sanggup minjami beli dengan harga pasar ya, beli dengan harga pasar jangan kemudian ya, sudah ya, sudah terpaksa menjual barangnya ya, bahkan kita tawar lagi agar menurunkan harganya lagi ya, dan mau tidak mau akhirnya ya, dia menjual barangnya karena memang sangat butuh nah, itu dolem kita yang demikian ya, dolem yang demikian ya, tapi intinya syarat saya jual beli adalah saling ridho dan ketika terjadi akan jual beli kok ada ketidak ridhoan ada unsur pemaksaan maka jual belinya tidak sah nah, kemudian kapan unsur pemaksaan itu dibolehkan ketika dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada orang yang bangkrut yang barang-barangnya atau hartanya dijual untuk menutup hutang-hutang dia yang demikian dibolehkan dan bayi utalji'a ini apakah masuk ke dalam yang demikian sebagian mengatakan masuk ya, sebagian mengatakan masuk sehingga jual belinya sejak awal tidak sah ya, dan belum terjadi perbindahan kepemilikan berarti barang masih milik orang yang yang menjual barangnya tapi kalau kemudian ulama yang melihat tidak ada untuk pemaksaan di sini dan dilihat saja ya, syarat-syarat jual belinya kalau semuanya sudah terpenuhi ya, juga rukun-rukunnya maka dia dia sah dan ya, sudah terjadi perbindahan kepemilikan yang sebetulnya ketika dibatalkan kembali sih tidak ada masalah ya, dibatalkan kembali sih tidak ada masalah walaupun tadi kita ya, ikut pendapat yang kedua namun yang jadi masalah itu adalah ketika pihak pembeli ya, tidak membatalkan jual belinya dengan berdali ya, sudah sakok padahal pihak pertama itu tidak berniat menjual barangnya hanya ya, ingin melindungi hartanya agar tidak diambil oleh orang lain nah, ini yang kemudian ya, dibahas oleh ulama panjang lebar untuk menentukan ya, ketika terjadi sengkita seperti apa solusinya baik, itu jual beli teljia nah, yang berikutnya jual beli anjing ya, berikutnya jual beli anjing nah, disini dijelaskan ya, hadith dari A'un bin Abi Juhayfa ya, dari ayah beliau yang diriwatkan al-imam al-Bukhari ya, dikatakan naha'an samanidam wa samanil kalab wa kasbil bagi ya, jadi Rasulullah s.a.w. melarang memakan hasil penjualan darah dan penjualan anjing dan juga pekerjaan melacur yang demikian termasuk harta yang tidak halat nah, disini sebetulnya tidak ada pembahasan tentang ya, jual beli darah ya, tapi karena kita lewat ya, kita lewat di pembahasan tentang hadith yang menyangkut tentang larangan memakan harga hasil penjualan darah nah, biasanya di kita ya, kita ketahui terlebih di musim kurban ya, biasanya ada pihak-pihak yang kemudian menampung ya, menampung darah ya, kemudian ya, darah tersebut diolah kemudian dijadikan ya, makanan nah, apakah kemudian boleh menjual yang demikian dan memakan harta dari penjualan tersebut ya, jawabannya tidak boleh ya, jawabannya haram ya, dan Nabi Muhammad s.a.w. melarang yang demikian ya, kenapa karena darah itu sesuatu yang najis ya, darah itu sesuatu yang yang najis karena dia sesuatu yang yang najis ya, maka sesuatu yang najis tidak boleh untuk dijual ya, sesuatu yang najis tidak boleh untuk dijual ya, jadi ya, darah itu najis maka haram untuk dijual dan ya, menjadi turunan sesuatu yang najis ya, sama seperti kotoran ya, kotoran hewan yang kalau dia najis ya, walaupun dijadikan pupuk maka dia tidak boleh untuk dijual ya, dalam mazhab syafi'i ya, tapi dalam mazhab hambali hewan yang dagangnya halal untuk dimakan ya, kotorannya itu tidak najis ya, makanya kotoran sapi kotoran kambing kotoran ayam ya, kotoran terbau dalam mazhab hambali tidak najis makanya kalau dijadikan pupuk boleh tidak dijual boleh ya, kenapa karena tidak najis tapi dalam mazhab syafi'i ya, yang demikian itu najis maka tidak boleh untuk ya, untuk dijual pun demikian dengan darah ya, karena darah itu najis maka dia tidak boleh untuk dijual dan hasil penjualan darah itu sesuatu yang yang haram Nabi melarang yang demikian bagaimana kalau kemudian kita menjual darah kita ya, donor darah ya, tapi kita tidak mau gratis ya, kita jual ya, dan sama darah kita yang dikeluarkan juga ya, dia najis dan sesuatu yang najis pun tidak boleh untuk dijual ya, maka apakah kita boleh donor darah boleh ya, boleh ketika memang dibutuhkan ya, tapi jangan pernah menjual ya, menjual darah kita ketika kita mendonorkan darah kita ya, karena Nabi Muhammad dikatakan dikatakan dalam ya, hadith ini ya, melarang ansa manidam ya, dari hasil penjualan darah ya, juga penjualan anjing ya, dan kita tahu anjing ini termasuk hewan yang yang najis ya, hewan yang najis yang najisnya itu mughulado ya, najisnya itu mughulado ya, dimana nanti dalam madhab syafi'i ya, dalam madhab syafi'i ya, tidak hanya anjing tapi bahkan babi masuk ke dalam hewan yang najisnya itu mughulado ya, tapi kan gak ada pembahasan tentang tentang ahliur babi yang ketika babi itu menjilat bejana harus dicuci tujuh kali ya, salah satunya dengan ya, dengan tanah ya, tapi di Al-Quran Allah menyebut tentang keharaman babi nah, seakan babi itu lebih anjing daripada anjing ya, karena pembahasan tentang ya, tentang haramnya anjing tidak ada di Al-Quran tapi haramnya babi ada di Al-Quran nah, berarti ya, babi itu seakan lebih anjing daripada anjing ya, makanya dalam madhab syafi'i dikiaskan antara ya, antara babi dengan anjing ya, yang yang hewan ini najisnya itu najis ya, bahkan ketika masih hidup ya, bahkan ketika masih hidup ya, kalau hewan selain keduanya ya, contohnya harimau ya, atau singa ya, ketika mati baru jadi bangkai baru najis tapi kalau ya, hewan itu masih hidup kita pegang ya, dia tidak najis tapi kalau anjing ya, kalau babi bahkan masih hidup kita pegang itu najis ya, babi atau anjing masih hidup kita pegang itu najis ya, walaupun nanti pembahasan tentang perpindahan najis itu kalau tangan kita kering ya, babi atau anjingnya juga kering kita pegang nah, maka tidak terjadi perpindahan najis tapi kalau tangan kita lembab kita pegang ya, babi atau pegang anjing maka dalam mantap syafi'i ya, tadi nyucinya harus tujuh kali ya, salah satunya dengan ya, dengan tanah nah, makanya karena anjing itu najis ya, bahkan tubuhnya najis bahkan ketika masih hidup juga najis ya, bahkan nanti kalau mati ya, kulitnya tidak boleh diambil untuk di samak kenapa? karena samak itu ya, hanya mensucikan sesuatu yang yang menjadi najis karena kematian dan anjing serta babi itu sudah sudah najis ketika masih hidup ya, maka di samak pun tidak tidak mensucikan kulitnya ya, tidak mensucikan ya, kulit anjing, kulit babi nah, sama karena anjing itu najis ya, tidak boleh untuk dijual ya, tidak boleh untuk dijual nah, ya termasuk dalam hal ini juga tadi ya, haram ya, hasil pekerjaan melacur nah, namun ulama nanti berbeda pendapat ya, kalau kalau anjing yang dijual itu adalah anjing yang terlatih ya, kita tahu nanti salah satu ya, salah satu yang dibolehkan ya, di dalam Islam itu berburu dengan anjing ya, bahkan untuk masalah penyembelehan ya, nanti penyembelehan ada dua ada penyembelehan yang sifatnya ikhtiari ya, dalam kondisi yang mudah ya, maka disembele dengan cara biasa ya, dipotong lehernya tapi kalau menyebeli dalam keadaan ikhtiari ya, sulit untuk dilakukan dengan cara biasa ya, contohnya kemudian dengan memanah ya, dengan menembak ya, atau dengan melepaskan hewan buruan ya, kalau kemudian hasil tangkapannya itu masih hidup kita sembeli gak ada masalah tapi bagaimana kalau kemudian hewan yang ditangkap itu sudah dalam keadaan mati nah, apakah halal nah, kalau yang dilepaskan itu adalah hewan yang sudah terlatih termasuk anjing ya, maka ulama mengatakan halal ya, halal hasil buruan ya, bahkan dengan ya, dengan anjing nah, berarti ternyata anjing itu bisa dimanfaatkan nah, apa hukum ya, menjual anjing yang yang dia punya manfaat ya, kalau secara secara fisiknya memang najis anjing itu tapi nanti dalam masalah jual-beli apa sih yang bisa diperjual-belikan adalah manfaat ya, makanya sesuatu yang tidak bermanfaat itu walaupun dia tidak najis tidak bisa diperjual-belikan nah, kalau dilihat dari sisi kenajisan anjingnya dia najis ya, dia najis tapi kalau dilihat dari sisi kemanfaatannya dia ada manfaat ya, dia ada manfaat nah, sehingga ulama' nanti berbeda pendapat ya, ulama' berbeda pendapat nah, sehingga dikatakan di kitab ini berdasarkan hadith di atas dan lainnya maka syafi'iyah yaitu madhab syafi'i dan hanabila madhab hambali berpendapat bahwa jual-beli anjing adalah tidak sah secara mutlak baik anjing yang terlatih maupun yang yang tidak ini juga merupakan pendapat yang populer ya, di kalangan malikya ya, orang-orang yang bermadhab maliki ya, jadi dalam madhab syafi'i dalam madhab hambali ya, semua jenis anjing ya, semua jenis anjing tidak boleh ya, tidak boleh untuk di ya, dijual kenapa? karena secara spesifik Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. melarang yang demikian ya, juga anjing itu hewan yang najis dan sesuatu yang najis ya, dilarang untuk dijual nah, ada pun sebagian ulama' maliki ya membedakan antara anjing yang boleh dipelihara dan anjing yang tidak boleh dipelihara ya, jadi anjing penjaga ya, penjaga hewan ya, hewan ternak ataupun kemudian ya, penjaga rumah ketika memang diputuhkan ya, ketika ya, tinggalnya di daerah yang yang diarawan terjadi ya, terjadi penjurian, perampokan ataupun yang sebagainya nah, berarti ada manfaat ya, dengan adanya anjing itu dan boleh dipelihara tidak masuk ke dalam larangan memelihara anjing secara umum nah, sehingga menurut sebagian madhab maliki ya, mereka membolehkan menjual anjing yang boleh dipelihara ada pun mengenai anjing yang tidak boleh dipelihara ya, maka terjadi kontroversi ada yang bolehkan dan ada yang tidak membolehkan ya, karena dalam madhab maliki itu unik kalau dalam masalah najis ya, mereka berpendapat air liru anjing itu tidak ya, tidak jadi najis seperti yang yang ada di ya, di madhab jumhur ya, terlebih madhab syafi'i ya, tapi mereka memang mencuci ya, tujuh ya, tujuh kali salah satunya dengan tanah tapi hanya sebagai ta'ab budi ya, sebagai bentuk ibadah karena hadithnya begitu ya, walaupun air lirunya tidak najis ya, tapi dalam madhab ya, syafi'i ya, dan jumhur ulama yang demikian najis nah, kemudian pendapat yang lain yang dinukil dalam buku ini Hanafi'i berpendapat bahwa saya jual beli anjing secara mutlak ya, madhab Hanafi ya, jadi dalam madhab Hanafi mutlak boleh jual beli anjing ya, kemudian maliki tadi terpecah ya, ataupun dibagi ketika anjingnya itu ya, anjing yang boleh dipelihara maka ya, sebagian mengatakan boleh dijual tapi kalau anjingnya itu ya, tidak boleh dipelihara ya, maka tidak boleh dijual ya, kalau syafi'i dan hambali jelas ya, mau anjing seperti apapun ya, mau anjing seperti apapun maka tidak ya, tidak boleh dijual ya, tapi oleh mu'alif beliau lebih memilih ya, tentang bolehnya menjual anjing yang pelatih namun namun harga yang dibayarkan tidak untuk anjingnya tapi jasa melatih anjing tersebut nah, makanya hewan-hewan yang nanti memang dilarang untuk dijual ya, dilarang untuk dijual tapi dia ada nilai manfaat ya, maka maka solusinya adalah tidak menjual barangnya ya, tapi meminta imbalan jasa ya, untuk pemeliharaan ya, atau untuk melatih hewan-hewan tersebut ya, sama halnya dalam menurut syafi'i berkaitan dengan pupuk yang terbuat dari kotoran hewan ya, dilarang untuk dijual terus gimana solusinya ya, solusinya tadi ya, biaya untuk pengepakan ya, sehingga ada ada upah yang yang diberikan untuk pengepakan pupuk yang terbuat dari kotoran tersebut adapun pupuknya tidak dijual tapi hanya meminta imbalan ya, jasa atas kerja ya, mengolah pupuk ya, pupuk tersebut nah, kemudian disini tidak disingung tentang ya, menjual kucing ya, nanti sebetulnya ada hadif yang lain ya, naha Rasulullah s.a.w. ansa manil kalb wa sinnawur ya, jadi Nabi Muhammad s.a.w. melarang untuk mengambil hasil penjualan anjing dan sinnawur ya, kucing nah, ulama' nanti berbeda pendapat ya, tentang jual-beli kucing ini ya, dimana di ya, di zaman kita sekarang ini sedang ya, sedang trend gitu ya walaupun sekarang sudah agak menurun ya, tapi karena ya, musim pandemi seperti ini ya, orang banyak di rumah butuh refreshing ya, sehingga kadang solusi yang bisa dihadirkan adalah punya peliharaan ya, punya peliharaan dan ya, yang paling populer adalah adalah kucing nah, lantas gimana apakah boleh kemudian jual-beli kucing ya, padahal ada ada larangan dari hadith tersebut nah, jemur ulama' mengatakan jual-beli kucing itu ya, itu boleh jual-beli kucing itu boleh kenapa? ya, karena sebagian mengatakan hadithnya itu tidak sahih ya, hadithnya itu tidak sahih tapi nanti dikritisi oleh ulama' yang lain ya, termasuk Imam Nawawi dan juga beberapa ulama' yang lain kenapa? karena salah satu hadithnya ada di di sahih muslim ya, bagaimana kemudian dikatakan tidak sahih padahal ada di sahih muslim nah, sehingga yang mengatakan hadithnya tidak sahih itu terpantahkan tapi jemur ulama' kenapa kok tetap mengatakan kucing itu halal untuk dijual ya, karena larangan Nabi Muhammad s.a.w. hanya karohatu ad-danzi ya, hanya persifat makroh saja ya, tidak sampai ke level haram ya, karena hanya persifat makroh ya, kalau dilakukan ya tetap ya, tetap boleh ya, walaupun dengan dengan kemakrohan yang ada ataupun sebagian mengatakan oh, itu hadith itu dulu ya, ketika ketika kucing itu yang dia ya, sebagaimana kita ketahui memakan ya, memakan hewan-hewan ataupun bangkai tikus ataupun yang lain nah, berarti termasuk hewan karnifora yang su'urunya bekas ya, air minumnya itu ya, su'uru kucing itu bekas air minum kucing itu nah, najis ya, najis kenapa? karena kucing makan makan bangkai ya, berarti najis tapi ternyata oleh Nabi kemudian diberikan keringanan ya, inna halai serbi najis ya, sesungguhnya kucing itu ya, ataupun su'urunya tidak najis kenapa? karena inna haminat tawafin wa tawafat ya, dia termasuk hewan-hewan yang yang keliling di sekitar kalian nah, sehingga kalau Nabi yang awalnya ya, menghukumi air liur kucing itu najis ya, kemudian sekarang tidak najis nah, berarti kucingnya pun tidak najis nah, karena tidak najis ya, berarti boleh untuk dijual nah, ada pun hadith itu itu dulu ya, sebelum ya, sebelum ada raksa dari Nabi SAW ya, ini pendapat jumur ulama yang yang mengatakan jual beli kucing itu ya, itu boleh walaupun ada larangan dari hadith tadi tapi sebagian yang lain mengatakan tidak ya, tidak bisa kemudian hadith yang yang zahirnya sudah ya, jelas melarang kemudian ditakwilkan dengan beberapa takwilan yang lain tanpa ya, tanpa penguat ya, penguat dalil yang lain ya, sehingga tetap jual beli kucing itu adalah satu yang haram ya, berdasarkan hadith sahih yang ada dalam sahih sahih muslim nah, terus sikap kita gimana ya, sikap kita gimana ya, termasuk ya, kalau saya tidak tidak termasuk yang suka kucing ya, sehingga ya, tidak harus beli kucing ya, untuk dijadikan hewan pelihara ya, tapi mungkin ya, sebagian suka untuk melihara kucing dan ya, tidak sekedar mengambil kucing yang ada di jalan ya, ingin kucing yang yang bagus segala macam nah, gimana ya, tadi ada ulama yang membolehkan ya, ada ulama yang membolehkan ya, walaupun ada ulama yang melarang tapi ahsannya memang ya, dalam hal ini kalau mengambil fatwa silahkan tadi ya, ada ada dua pendapat ya, bisa bisa kita pilih salah satunya tapi kalau takwa kita kita mencoba untuk keluar dari khilaf nah, gimana solusinya untuk keluar dari khilaf ya, solusinya ya, tadi ya, kita membayar itu tidak untuk membeli kucing ya, tapi untuk membayar jasa perawatan ya, misalkan dari kecil kemudian ya, butuh makan butuh ya, dimandikan butuh segala macam nah, itu ada biaya perawatan yang dibayarkan nah, niatnya tidak untuk membeli kucingnya tapi membayar ganti ya, perawatan dan juga makanan yang yang telah dihabiskan oleh ya, oleh kucing tersebut nah, itu kalau kita ingin ya, keluar dari khilaf ya, keluar dari khilaf tapi kalau untuk sekedar fatwanya ya, tadi ulama berbeda pendapat ya, ada dua ada yang membolehkan secara umum ya, dengan menakwilkan hadis itu ada yang kemudian mengharamkan dengan berpegang pada larangan hadis ya, tentang mengambil hasil penjualan kucing nah, kemudian yang berikutnya di poin yang ke-16 jual beli alat permainan dan alat musik ya, jual beli alat permainan dan alat musik nah, kenapa kok ulama ya, memasukkan jual beli alat permainan dan alat musik sebetulnya berarti gak boleh dong jual mainan ya, gak juga nah, sebetulnya alat-alat permainan yang jualan untuk dijual ini adalah alat-alat permainan yang dia mengandung unsur kahrama yang ataupun bisa melalaikan seseorang dari kewajibannya ya, misalkan permainan-permainan yang dia nanti ada hadis yang melarang permainan itu ataupun permainan yang ketika dilakukan oleh seseorang pasti orang itu meninggalkan kewajiban ya, termasuk juga ada di musik di zaman dulu ya, musik di zaman dulu itu ulama ya, mengharamkan ya, kenapa karena biasanya yang bermusik itu adalah orang-orang yang pasti lalai ya, pasti orang-orang yang gak benar ya, pasti orang-orang yang tidak benar ya, walaupun nanti ada madhab tohiri yang mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang haramnya haramnya musik tapi kalau jemur tadi mengatakan alat musik termasuk alat yang melalaikan ya, alat yang melalaikan juga tadi permainan-permainan yang melalaikan nah, itu bagaimana hukum beli alat-alat dan barang-barang tersebut ya, maka ulama mengatakan haram ya, haram untuk menjual barang-barang tersebut karena tadi tidak ada manfaat padahal bolehnya ya, bolehnya menjual sesuatu itu adalah ketika sesuatu itu ada ada manfaat ya, dan ketika tidak ada manfaat ya, maka tidak boleh untuk ya, untuk dijual kemudian yang berikutnya ya, jual-beli berhala dan sejenisnya ya, dan sama ya, sama ya, berkaitan dengan jual-beli berhala ya, tidak ada manfaat ya, dan bahkan bukan tidak sekedar ya, tidak ada manfaat tapi satu yang madhurat ya, sesuatu yang madhurat dan bahkan disini dinukilkan oleh para penulis hadith Nabi SAW yang direwatkan oleh Imam Al-Bukhari dikatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan menjual khomer bangkai babi dan berhala berhala ya, jadi secara spesifik Nabi Muhammad SAW ya, melarang ya, untuk menjual belikan berhala ya, sehingga yang demikian diharamkan nah, ini ya, insya Allah kita tidak masuk ke dalam beli yang demikian ya, tidak ada yang yang menjual beli berhala di antara kita insya Allah nah, kita masuk pembahasan yang berikutnya saja nah, jual beli hutang dengan hutang ya, jual beli hutang dengan hutang nah, ini yang yang saya rasa ya, penting untuk kita pahami ya, karena biasanya kalau kita tidak jeli ya, terkadang secara tidak langsung kita terjebak pada ya, pada yang demikian ini nah, dijelaskan dalam hadis Nabi Anan Nabi SAW Naha'anil Khalid Bil-Khalid ya, Naha'anil Khalid Bil-Khalid sesungguhnya Nabi SAW melarang menjual hutang dengan hutang ya, dulu ya, dulu sekali ya, dulu sekali karena kajian kita ya, dia bulan nah, ini dulu sekali kita jelaskan tentang macam-macam jual beli ya, dilihat dari serat terima barang ada jual beli itu tunai ya, jual beli itu tunai ketika ada barang, ada uang nah, itu jual beli tunai nah, ada jual beli hutang barangnya sudah ada uangnya belum ada ya, boleh tidak boleh gak ada masalah ya, kemudian ada jual beli salam ya, jual beli salam uangnya sudah ada barangnya belum ada ya, barangnya belum ada ya, jual beli masih masih dalam tanggungan kemudian yang jadi masalah itu barang belum ada uang juga belum ada nah, apa yang mau diterantaksikan nah, yang demikian itu dilarang oleh Nabi SAW yang dalam fikih namanya adalah tadi bay'ul kali' bil kali' ya, jual beli hutang dengan ya, dengan hutang ya, juga hadith yang lain huwa nasi'a bin nasi'a yang demikian itu adalah nasi'a dengan ya, dengan dengan nasi'a nah, apa contoh contoh realnya untuk masalah yang yang demikian ya, biasa di kita kita sering buka ya, buka PO ya, open PO ya, pre-order nah, pre-order ini ya, sebetulnya istilah yang ada di kita ya, istilah yang ada di kita nah, hakikatnya pre-order ini kalau kita lihat dengan kacamata syari'a maksudnya kejual beli apa ya, tergantung ya, tergantung akat makanya semua harus didudukan pada akatnya masing-masing ya, contohnya kalau seseorang itu kemudian ya, open PO tentang ya, barang tertentu kemudian insya'Allah untuk satu pekan ke depan kemudian ada yang mengatakan tadi saya ya, saya mau saya mau gitu ya, jadi di daftar listnya itu dia tuliskan namanya nah, ketika ya, ketika kemudian dicantumkan ya, open PO bayar di awal ya, transfer di awal nah, ketika sudah bayar di awal dan bayarnya itu ya, tunai semua ya, cash yang demikian itu hakikatnya salah ya, jual beli salah ya, kenapa? ya, karena uang sudah ada uang sudah ada ya, tunai kemudian barang belum ada nah, maka yang demikian maksudnya dijual beli salah nah, berarti kalau terjadi yang demikian berarti akat itu sudah terjadi jual beli dan hukumnya sudah mengikat ya, makanya karena pembeli sudah membayarkan uangnya maka wajib bagi penjual untuk untuk mendatangkan setelah apa yang dia janjikan ya, sudah menjadi kewajiban dia sudah mengikat ya, dan tidak bisa dibatalkan kecuali ya, atas keretuan kedua belah pihak karena tadi akatnya sudah mengikat nah, itu jual beli salam dan yang demikian dibolehkan ya, yang demikian dibolehkan nah, tapi seandainya kemudian sudah berniat untuk membeli tapi kemudian mengatakan ya, saya nanti bayarnya ya, kalau barangnya sudah ada saja ya nah, kalau barangnya sudah ada saja ya nah, kalau diniatkan jual beli akan jadi masalah ya, akan jadi masalah kenapa ya, barangnya belum ada uangnya belum ada maka yang demikian tadi masuk ke dalam tadi jual beli al-ghali bil-ghali nah, kenapa karena sama-sama belum adanya terus apa yang mau ditransaksikan ya, padahal tadi akat jual beli itu tadi saling mengikat apa mau diikat ya, barang belum ada ya, harga belum ya, harga belum ada ya, atau uang belum ada nah, maka yang demikian gimana solusinya ya, karena tidak semua orang kemudian mau ya, mau bayar di awal ya, kalau seandainya orang mau bayar di awal nah, itu namanya salam selesai, gak ada pembahasan ya, sudah sah dan mengikan tapi kalau kemudian tidak mau bayar di awal nah, solusinya adalah ya, tidak diniatkan jual beli tapi baru janji beli janji beli nah, namanya janji ya, nah ini yang kemudian perlu kita pahami ya, kadang diantara kita itu ya, kadang diantara kita itu kalau melakukan transaksi itu antara enak, gak enak nah, ini yang sebetulnya ya, ada sisi baiknya sih ya, kadang menjaga perasaan yang lain ya, tapi ya, kadang enak, gak enak itu ya, ketika tidak sesuai dengan syariat juga ya, juga ya, tidak baik juga nah, sehingga ya, sehingga kalau janji nanti ulama berita pendapat memang tentang konsekuensi janji ini al-wa'ad ini ya, paling tidak nanti ada empat ya, empat pendapat ya, paling tidak tapi yang masyur ya, adalah janji itu dia tidak mengikat ya, artinya tidak bisa kita tuntut ya, untuk dibawa ke ya, ke hakim gitu ya, gara-gara Fulan sudah janji ya, Fulan sudah janji ya, berarti gara-gara dia berjanji ya, berarti sudah karena dia berjanji berarti harus ditepati nah, kalau harus ditepati urusan akhirat iya ya, kalau orang berjanji wajib ditepati kalau tidak ditepati ya, dosa dia di akhirat tapi apakah di dunia itu kemudian bisa dipaksa orang yang sudah berjanji itu untuk melaksanakan janjinya nah, itu beda lagi nah, itu beda lagi makanya Jomroh ulama mengatakan ya, di akhirat kalau dia tidak menepati janjinya berdosa tapi di dunia tidak bisa kemudian dipaksa untuk menepati janjinya nah, contohnya seseorang kemudian sudah ya, sudah tadi ya, mencantumkan namanya dilif apa, dilif orang-orang yang yang tadi beri order itu nah, tapi dia tidak ya, tidak bayar di awal berarti niatnya adalah janji beli nah, namanya janji beli itu belum mengikat ya, belum mengikat ya, bagi yang berjanji membeli belum mengikat bagi yang menjual pun ya, belum mengikat ya, ternyata ketika hari H itu barang sudah ada ternyata orang yang janji beli tadi mengatakan ya, maaf ya ternyata ya, sudah ada barangnya di rumah atau saya sudah dikasih orang lain ya, sehingga saya nggak jadi beli ya, sudah nggak usah baper ya, nggak usah baper sebagai tadi orang yang berjualan ya, kenapa? karena ya, tidak mengikat kok gitu ya, kalau mau mengikat ya, sudah diikat dengan akad salam ya, bayar cash di awal itu sudah mengikat tapi kalau kemudian kita ridol dengan hanya sekedar janji ya, kita pun harus siap dengan konsekuensinya ya, harus siap dengan konsekuensinya kalau ternyata dibatalkan oleh dia ya, nggak ada masalah gitu loh ya, harus kita terima ya, sama juga ternyata ketika oleh penjual yang mengatakan ya, ini barangnya tidak jadi saya jual kepada kamu saya juga butuh atau kemudian keluarga saya butuh ya, nggak usah baper juga sebagai ya, sebagai orang yang yang janji untuk beli yang mesen tadi ya, belum mengikat kalau itu kalau memang serius mesen, ya bayar di awal ya, biar terjadi akad salam ya, biar sudah terjadi sesuatu yang mengikat jadi, intinya untuk al-wa'ad ya, untuk janji itu ya, dia tidak mengikat ya, dia tidak mengikat maka kalau ya, masing-masing pihak kok ternyata membatalkan janjinya nggak ada masalah ya, dan tidak perlu kemudian ya, di bawah perasaan berkata yang demikian itu ya, itu bagian dari tadi konsekuensi akad ya, makanya kita harus paham kalau memang benar-benar butuh dan serius ya, tadi akadkan jual-beli tapi syaratnya nggak beli utang dengan utang ya, kalau kemudian kita tadi nggak mau bayar di awal ya, untuk barang yang belum ada ya, biar mengikat diniatkan saja jual-beli justru masuk ke dalam larangan ini ya, jual-beli al-kahli bel-kahli utang dengan utang ya, karena nggak ada barang, nggak ada uang apa yang mau ditransaksikan ya, apa yang mau ditransaksikan walaupun nanti untuk janji ini ya, karena sekarang banyak digunakan di perbankan ya, mereka bergeser ke mata maliki walau tidak ya, artinya memang memang nanti seseorang yang berjanji tidak bisa dipaksa untuk membeli tapi kalau terjadi kerugian gara-gara janji dia maka dia harus menanggung kerugian tersebut ya, tapi tadi real kerugian bukan kerugian yang diadakan tapi kalau ternyata ketika dia membatalkan kok tidak terjadi kerugian apapun ya, berarti tidak ya, tidak ada masalah tapi kalau kemudian dia batalkan kok terjadi kerugian nah, dia baru menanggung kerugian gara-gara janji dia nah, ini biasanya dipraktekan di ya, jual-beli tadi murah paha jual-beli murah paha biasanya karena bank itu bank sarih itu tidak punya barang ya, baru ketika nasabah itu menginginkan barang tertentu nah, kemudian baru dibelikan nah, kapan bisa diakatkan murah paha ya, ketika barang sudah ada ketika barang belum ada yang gak beli diakatkan dan kalau diakatkan ya tadi ya, malah haram ya, karena menjel sesuatu yang belum dimiliki dan barang belum ada nah, berarti pihak bank biasanya membelikan dulu nah, baru kalau sudah ada nah, itu terjadi akat murah paha nah, gimana kalau ketika bank sudah beli kok ternyata orang tersebut tidak jadi beli ini kan baru janji dan janji tidak mengikat nah, biasanya bank itu dipakai maliki yang mengatakan ya, ya, dikatakan mengikat tidak mengikat tapi kalau terjadi kerugian nah, itu wajib mengganti contohnya ketika ternyata yang dipesan adalah motor ya, dibelikan motor nah, ternyata dia tidak tidak jadi beli motor dan bank juga tidak butuh motor ya, akhirnya dijual murah nah, akhirnya dijual dengan harga di bawah ya, harga beli yang mungkin awalnya beli 15 juta akhirnya dijual 14 juta agar cepat laku nah, berarti ada kerugian di situ 1 juta siapa yang menanggung yang menanggung orang tersebut ya, yang menanggung orang tersebut karena sudah berjanji dan membatalkan janjinya tapi terjadi konsekuensi kerugian ya, dia yang harus menanggung ya, kerugian tersebut ya, tapi intinya ya, ini kalau untuk ya, untuk ma'amala umahat ya, terlebih ya, ini sebetulnya ya, kajian yang diadakan oleh para umahat yang tergabung di grup dagang ya, belanja berka online ya, biasa nanti ada ya, sering open PO di situ ya, maka kita dipahami kalau kemudian akadnya akad salam berarti wajib dipayar tunai di awal dan itu sudah mengikat ya, wajib bagi pedagang untuk memenuhi barang yang yang telah dibeli oleh pembeli tapi kalau kemudian bayarnya itu nanti baru ditempa ya, berarti itu belum terjadi akad ya, jual-beli justru kalau diniatkan akad jual-beli jatuhnya kepada tadi larangan baik, ul-galik bel-galik ya, terus solusinya gimana solusinya baru janji beli nah, namanya janji ya tadi belum mengikat ya, maka siap-siap dengan konsekuensinya ya, siap-siap dengan konsekuensinya nah, sehingga ya, disini menjadi di turunan juga dari pembahasan ini ya, seseorang yang kemudian barangnya dirusak oleh orang lain ya, berarti orang ini kan harus mengganti barang tersebut atau orang ini punya utang pada orang itu nah, kemudian dia jual barang dia jual barang ya, yang barangnya itu belum ada ya, dia open open PO nah, apakah orang yang tadi yang orang ini berhutang pada orang tersebut boleh membeli ya, barang PO itu ya, dengan akad salam pembayarannya apa pembayarannya dengan utang ya, utang orang tersebut pada dia ya, boleh atau tidak kan tadi dikatakan tidak boleh jual beli utang dengan utang barang yang belum ada nah, itu utang nah, orang tadi juga tadi membayarnya pakai pakai utang nah, kalau ya, kalau hutangnya itu adalah hutang penjual kepada orang tersebut ya, hutang penjual kepada orang tersebut yang demikian tidak ada masalah ya, karena hakikatnya sesuatu yang yang merupakan hutang dia pada orang itu sesuatu yang sudah ada itu, sudah kepastian pasti ya, pasti kembalinya kepada dia sehingga yang demikian ulan membolehkan ya, salam dibayar dengan utang punya utang tapi utangnya penjual kepada orang itu dibolehkan nah, yang tidak dibolehkan itu ketika ya, fulan punya utang kepada saya kemudian ada orang ya, open PO saya mengatakan saya beli ya, tapi pembayarannya mintanya ke fulan ya, mintanya ke fulan ya, fulan itu punya utang ya, sekian puluh ribu kepada saya nah, itu gak boleh kenapa? karena barangnya belum ada ya, berarti utang dan saya barangnya pakai pakai utang ya, orang tersebut pada saya nah, belum ada juga belum tentu dia sanggup bayar nah, yang demikian tadi dilarang karena terlalu jual-beli al-galik bil ya, bil-galik jadi intinya begitu ini ya, semoga dipahami ya, oleh para umahat yang sering melakukan transaksi jadi open PO itu gitu ya jadi, kalau kemudian ingin mengikat dan ingin aman bayar cash di awal ya, itu namanya salam ya, tapi kalau kemudian tidak siap dengan bayar cash tadi itu baru janji beli ya, ada pun kalau kemudian ada salah satu pihak yang batalkan ya, tidak usah terlalu tiba perasaan ya, siap dengan konsekuensi yang demikian karena belum ya, belum mengikat baik, kemudian yang ke-19 jual-beli wafak ya, jual-beli wafak ya, secara bahasa arti wafak itu adalah ya, menempati janji ya, menempati janji nah contoh jual-beli wafak ini ya, jual-beli wafak ini ya, adalah ketika jual-beli dengan syarat yaitu jika penjual mengembalikan uang hasil penjualan pembeli mengembalikan barang jagangan kepada penjual gampangnya begini saya sedang butuh uang ya, saya sedang butuh uang kemudian saya menjual HP milik saya ya, kepada seseorang ya, dengan harga 2 juta ya, dengan harga 2 juta kemudian saya mengatakan kepada dia ya, nanti ya, nanti saya beli lagi HP saya kalau saya sudah punya uang ya, saya beli lagi HP saya kalau saya sudah punya uang ya, terlepas apakah dengan harga 2 juta atau dengan tadi ya, harga 2 juta setengah tapi intinya kalau saya sudah punya uang ya, dan insya Allah saya punya uang itu bulan depan ya, saya akan beli lagi HP saya itu nah, itu kan ada ada janji ya, janji antara pihak dengan ya, pihak penjual dengan pihak pembeli ya, untuk membeli kembali barang milik dia nah, apakah hukum jual-beli yang demikian ini sah atau tidak sah ya, sah atau tidak sah mungkin kita bagi bagi kita yang orang awam terus masalahnya dimana kan dia jual barangnya kemudian dia janji mau membeli barang dia lagi ya, kan gak ada masalah nah, tidak sesimpel itu ya, tidak sesimpel itu ya, makanya disini kemudian dijelaskan nah, ada pun pendapat yang pertama berkaitan dengan hukum jual-beli wafa ini dikatakan Malikiyah dan Hanabilah serta ulama mutakoddimin ya, dari kalangan Hanafiya dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual-beli wafa tidak sah ya, karena syarat dari penjual bahwa ia akan mengambil barang dagangannya lagi dari pembeli jika ia mengembalikan uang pembeli yang telah dibayarkan pertentangan dengan tujuan jual-beli yaitu hak milik pembeli terhadap barang dagangan yang dibelinya yang bersifat permanen ya, jadi definisi jual-beli itu itu adalah ya, mubadalatumal bimal ya, tukar menukar harta dengan harta atau manfaat mubaha atau manfaat yang dibolehkan ya, alat takbit ya, untuk sesuatu yang bersifat permanen ya, kalau kemudian hanya sementara nah, itu bukan bukan jual-beli karena jual-beli itu konsekuensinya adalah kepemilikan secara permanen nah, berarti yang demikian ini masuk ke pembahasan yang lain sebetulnya ya, pembahasan tentang syarat dalam jual-beli ya, makanya nanti ada syarat sah jual-beli ada syarat dalam jual-beli ya, syarat sah jual-beli itu berarti syarat-syarat yang kalau tidak terpenuhi dalam jual-beli jual-belinya tidak sah tapi kalau syarat dalam jual-beli itu adalah syarat yang ditambahkan ya, dalam sebuah akad jual-beli kapan syarat yang demikian dipolehkan manakala tidak bertentangan dengan tujuan jual-beli ada pun ketika dia bertentangan dengan tujuan jual-beli maka ya, maka nanti ya, entah syaratnya tidak sah atau jual-belinya tidak sah ya, contohnya saya mengatakan kepada seseorang ya, saya jual HP saya kepada dengan harga 500 ribu ya, dengan syarat tidak pernah kamu pakai HP saya gitu ya nah, terus apa manfaatnya dia beli HP saya ya, apa manfaatnya dia beli HP saya dia manfaatkan dia pakai ya, kemudian kenapa saya membuat syarat ya, tidak boleh dipakai berarti kan tidak ada manfaat dia membeli HP saya walaupun harganya murah nah, yang demikian tadi syarat yang tidak dibenarkan ya, dalam jual-beli nah, namun nanti ulama' berbeda kenapa? berbeda pendapat ya, apakah syarat yang demikian itu berpengaruh kepada ya, kepada keabsahan jual-beli dan tadi dikatakan mazhab maliki, mazhab hambali juga ulama' mutakadimin dari mazhab Hanafi dan mazhab syafi'i mengatakan yang demikian tidak sah kenapa? karena syaratnya itu bertentangan dengan dengan tujuan jual-beli ya, ketika dikatakan saya jual HP saya kepadamu ya, sebulan lagi saya beli lagi nah, berarti secara kepemilikan tidak permanen bagi dia ya, terikat dengan waktu hanya sebulan kalau saya punya uang ya, bulan depan saya ambil lagi nah, berarti syaratnya tidak tidak sesuai dengan tujuan jual-beli berarti syaratnya tidak sah karena syaratnya tidak sah berarti jual-belinya tidak sah nah, ini sebagian sebagian ulama' ya, mereka menganggap jual-beli wafa' itu dengan dengan takif yang demikian ya, sehingga jual-beli wafa' itu tidak dipolehkan ya, dan tidak sah karena ada syarat yang dia bertentangan dengan tujuan jual-beli nah, kemudian pendapat yang kedua sebagian ulama' mutakhirin dari kalangan Hanafi'ah dan syafi'iyah berpendapat bahwa jual-beli wafa' diperbolehkan ya, dan sesuai dengan sebagian hukum jual-beli yaitu pembeli dapat memanfaatkan barang dagangan nah, pendapat yang kedua mengatakan sah jual-belinya nah, bagaimana dengan syaratnya nah, syaratnya itu tidak berlaku ya, syaratnya tidak berlaku jadi tidak harus seseorang itu kemudian menepati janjinya ya, kenapa karena janji yang dibuat itu bertentangan dengan tujuan jual-beli sehingga syarat yang tidak sesuai itu syaratnya batal tapi jual-belinya tetap sah nah, berarti ya, HP yang dibeli 2 juta tadi ya, milik orang itu ya, kemudian ketika saya minta lagi pak, saya sudah punya uang saya mau beli lagi ya, terserah dia mau jual-beli saya atau tidak dia tidak wajib ya, untuk memenuhi janji dia ya, karena janji yang dibuat itu karena pertentangan dengan tujuan jual-beli dia batal nah, ini pendapat yang kedua ya, kalau pendapat yang pertama gara-gara syaratnya tidak sesuai ya, syaratnya tidak sah berarti jual-belinya tidak sah yang kedua syaratnya tidak sah biarkan syaratnya saja yang tidak dipakai tapi jual-belinya tetap ya, tetap sah nah, ini pendapat yang ketiga sebagian ulama Hanafi yang berpendapat jual-beli wafa adalah gadai ya, hakikatnya adalah gadai ya, hakikatnya kan saya itu butuh dua juta pinjamin saya dong dua juta nah, saya gadaikan ini HP saya ya, nanti kalau saya sudah punya uang saya bayar ya, saya bayar hutang saya saya ambil lagi HP saya nah, itu pendapat ketiga mengatakan jual-beli wafa itu adalah gadai dan ini nanti yang dipilih oleh ya, oleh ya, majma'ul fiqh al-islami konvensi fiqh islami ya, dibawah Oki ya, dibawah Oki ya, dibawah Oki organisasi kongres Islam yang lebih memilih jual-beli wafa itu masuk ke dalam ya, ke dalam gadai nah, berarti kalau ke dalam gadai ya, berarti nanti ada konsekuensi ya, ada konsekuensi berarti kan hutang dua juta gadainya HP nah, berarti kalau saya sudah punya uang berapa yang harus saya bayarkan yang harus saya bayarkan adalah tadi sama dua juta karena pinjamnya dua juta ya, bayarnya dua juta ya, berbeda dengan sebelumnya kalau sebelumnya tadi yang mengatakan saya kok ingin menjual kembali dia naikkan saya jual dengan raganya tiga juta kalau kamu mau oh, nggak apa-apa deh tiga juta saya mau nah, nggak apa-apa ada penambahan kenapa? karena murni jual-beli ya, murni jual-beli kalau yang ini ya, menganggapnya sebagai sebagai gadai ya, sebagai hutang ya, dengan gadai maka tidak boleh ada penambah kenapa? kalau ada penambahan maka masuknya ke dalam riba nah, itu yang pertama ya, berarti kalau bayi ul-wafa dimasukkan ke dalam ya, kategori gadai ya, berarti ya, tadi ya, tidak boleh ada tambahan dari uang yang diambil dan yang berikutnya barang yang digadaikan nggak boleh dipakai ya, barang yang digadaikan tidak boleh dipakai kenapa? karena temanya tema hutang ya, sehingga kalau kemudian diberikan fasilitas boleh manfaatkan hampir saya selama satu bulan itu namanya kulukorudin jaraman pa'ah bahwa riba setiap hutang yang menghasilkan keuntungan maka itu riba ya, maka itu riba itu nggak boleh ya, jadi ini perbedaan ulama dalam menyikapi jual-beli wafa ada yang mengatakan tidak sah sejak awal ya, ada yang mengatakan sah namun syaratnya tidak berlaku ada yang mengatakan dia boleh tapi nanti konsekuensinya seperti hutang-biutang dengan gadai ya, sehingga kalau dua juta harus dikembalikan dua juta dan barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang mengutangi dan ini yang dipilih tadi oleh ya, ulama kontemporer ya, berkaitan dengan jual-beli wafa yang berikutnya jual-beli saat azan jum'at ya, jual-beli dalam saat azan jum'at nah, ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-jum'at yang ke-9 Allah subhanahu wa ta'ala bersirman ya ayuhaladzina amanu idha nudiyalissolatimiyawmiljum'ati fasa'ahu ila zikrillahi wazharul bayi zalikum mukhairulakum ingkuntum ta'alamun oleh orang-orang yang beriman apabila diseru ya, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat ya, pada hari jum'at yaitu sholat jum'at fasa'ahu ila zikrillah ya, maka berseralah ila zikrillah ya, menuju zikir kepada Allah wazharul bayi' dan tinggalkan jual-beli zalikum mukhairulakum ingkuntum ta'alamun yang demikian itu lebih baik bagi kalian ya, jika kalian mengetahui nah, sehingga dari sini ulama' ya, ulama' sepakat ya, ulama' sepakat tentang haramnya aktivitas jual-beli ketika sudah dikumandangkan azan ya, azan jum'at ya, azan jum'at nanti ya, ini jadi bahasan juga azan yang mahna ya, tapi di zaman nabi azan jum'at itu hanya sekali nanti baru di zaman sahabat mulia Osman bin Afan karena ya, kebutuhan tertentu itu azannya dua kali ya, tapi azan yang pertama itu ya, azan yang pertama itu hanya untuk menunjukkan kalau hari itu hari jum'at ya, agar muslimin bersiap-siap baru azan kedua itu azan yang benar-benar sudah masuk waktu jum'at tapi beda di di kita kalau dua kali azan itu azan yang pertama pun sudah masuk waktu jum'at ya, tapi intinya pokoknya ketika azannya itu ya, azannya itu sudah masuk waktu jum'at ya, maka di situ ya, dilarang untuk melakukan aktivitas jual-beli nah, siapa sih yang dilarang untuk melakukan aktivitas jual-beli yang dilarang untuk melakukan aktivitas jual-beli adalah mereka yang punya kewajiban untuk melaksanakan sholat jumat. Jadi orang-orang yang dia wajib sholat jumat, maka ketika sudah dikumanakan azan jumat, maka haram bagi dia melakukan transaksi jual-beli. Dan ketika ada penjual dan pembeli yang dua-duanya adalah dua orang yang wajib melaksanakan sholat jumat, maka jual-belinya itu haram. Jual-belinya itu haram. Bagaimana dengan orang-orang yang dia tidak wajib untuk menghadiri sholat jumat? Ulamat mengatakan tidak ada masalah. Larangan ini tidak berlaku untuk mereka. Larangan ini tidak berlaku untuk mereka. Bagaimana jika salah satu pihak wajib melaksanakan sholat jumat, satu pihak tidak wajib. Tetap saja dua-duanya berdosa. Tetap saja dua-duanya berdosa. Kenapa? Yang pertama tadi, larangan untuk melaksanakan jual-beli ketika sudah adhan jumat, bagi mereka yang wajib sholat jumat. Kalau dia melakukan itu berarti dia berdosa. Haram jual-belinya. Bagi pihak yang kemudian tidak wajib melaksanakan sholat jumat, dia tetap berdosa. Kenapa? Dia tolong menolong untuk saatnya diharamkan. Sehingga di sini dinukilkan firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah yang kedua. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong kalian dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi kalau kemudian melaksanakan dengan orang yang wajib sholat jumat, tetap berdosa dan haram jual-belinya. Ada pun kalau dua-duanya tidak wajib sholat jumat, yang demikian tidak ada, tidak ada masalah. Namun ketika seandainya jual-beli itu terjadi, sah atau tidak sih jual-belinya, jual-beli yang haram itu belum tentu tidak sah. Bedakan jual-beli yang diharamkan dengan jual-beli yang sah atau tidak sah. Kan ada sesuatu yang haram, tapi jual-belinya sah. Tapi jual-belinya sah. Contohnya haram. Menjual barang atas penjualan saudaranya. Janganlah diantara kalian itu melakukan jual-beli di atas jual-beli sebagian dari yang lain. Jadi nyerobot orang lain. Itu haram dilakukan. Tapi kalau terjadi, jual-belinya sah. Dulu pernah kita bahas, jual-beli talaki arubat. Kalau dilakukan sah, tapi dia haram. Tapi haram, tapi sah. Tapi kalau jual-beli yang ada unsur ribanya, dia haram dan jual-belinya tidak sah. Apakah jual-beli yang dilakukan ketika adhan jumat sudah berkumandang itu, apakah dia termasuk sah atau tidak sah? Kalau haram, pasti. Dikatakan di sini, namun demikian, apakah jual-beli seperti di atas tidak sah, ulama' maliki yang berpendapat tidak sah. Jadi mazhab maliki mengatakan yang demikian tidak sah. Sementara itu, ulama' hana bila menyatakan bahwa jual-beli tidak sah bagi orang yang wajib menghadiri salat jumat, dan makroh bagi orang yang tidak wajib menghadiri salat jumat, karena ia telah ikut andil telaksananya dosa bagi yang berkewajiban. Tapi intinya mazhab maliki mengatakan jual-beli yang demikian itu, itu tidak salah. Karena haram, berarti juga tidak salah. Kemudian ini terakhir, jual-beli fuduli. Dikatakan fuduli secara bahasa adalah orang yang sibuk melakukan sesuatu yang tidak berguna baginya, yaitu orang yang bukan menjadi wali, pemilik, atau wakil dalam transaksi. Adapun jual-beli fuduli secara istilah adalah jika seorang menjual sesuatu yang menjadi hak milik orang lain tanpa ada izin, syar'i. Itu jual-beli fuduli. Jadi menjual barang milik orang lain tanpa izin. Tanpa izin si pemilik barang. Dikatakan di sini, terjadi kontroversi di kalangan buku hak mengenai hukum jual-beli fuduli. Hanafiya, Malikya, dan salah satu pendapat dalam kalangan madhab syafi'i, membolehkannya dengan syarat jika ada masalahan bagi yang mempunyai harta, seperti khawatir rusak atau hilang. Ada pun Hanafiya berpendapat yang merupakan pendapat lain dari kalangan syafi'i, bahwa jual-beli al-fuduli tidak sah karena orang yang membelanjakan harta tidak mempunyai hak terhadap harta itu, tidak mempunyai izin, tidak mempunyai kekuasaan, dan tidak menjadi wakil di samping itu, ia juga menjual sesuatu yang tidak dapat diserah terimakan. Pendapat yang benar adalah boleh melakukan jual-beli fuduli jika mendapat izin dari pemilik harta. Saya jelaskan begini. Jual-beli yang dijual adalah barang milik orang lain. Dulu pernah di zaman Nabi SAW, sahabat Urwa Al-Bariqi, yang diberikan Nabi uang satu dinar, uang satu dinar, untuk dibelikan kambing. Ternyata Urwa ini adalah sahabat yang dia pandai untuk bertransaksi, Urwa Al-Bariqi ini. Sehingga dengan uang satu dinar, dia bisa membeli dua ekor kambing. Kemudian perjalanan kembali menuju tempat Nabi, ternyata ada orang yang menawar kambingnya. Salah satu kambingnya dengan harga satu dinar. Sehingga dia jual kambingnya itu dengan harga satu dinar. Sebetulnya untuk Urwa Al-Bariqi ini, dia hanya wakil Nabi untuk membeli kambing. Berarti kambing itu milik siapa? Milik Nabi. Apakah Nabi mewakilkan dia untuk menjual kambingnya? Nabi tidak mewakilkan. Tapi ternyata oleh Urwa Al-Bariqi ini, salah satu kambing Nabi dijual dengan harga satu dinar. Sehingga ketika dia datang kepada Nabi, dia serahkan kambingnya, dia kembalikan orang satu dinar. Dan bahkan Nabi kemudian mendoakan keberkahan. Untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh sahabat mulia Urwa Al-Bariqi. Nah, ternyata ini memang terjadi. Nah, cuman ulama' berbeda pendapat. Yang demikian itu boleh atau tidak boleh. Kalau yang pemilik barang itu tidak rito, jelas tidak boleh. Kalau pemilik barang itu rito, pemilik barang itu rito, itu kan memang terjadi akhirnya jual beli. Tapi akad mana yang berlaku? Akad mana yang berlaku? Akad sebelumnya, sedangkan keritoan pemilik barang itu hanya sekedar menjadikan jual beli itu yang tadinya mau hukum menjadi telaksana atau ketika yang sebelumnya itu tidak sah, berarti yang sah adalah jual beli yang selanjutnya. Nah, kenapa sih begitu ribet banget gitu ya? Intinya kan kalau yang pemilik barang itu tidak rito, berarti kan tidak terjadi jual beli. Kalau rito kan terjadi. Nah, namun kenapa sampai dibahas yang demikian oleh para ulama? Karena seandainya ketika memang sah, sah melakukan jual beli fuduli itu untuk kemaslahatan seseorang, dan adapun jual beli ini masih mau hukum. Mau hukum itu tergantung. Tergantung, masih berhenti hukumnya sampai persetujuan pemilik barang. Kalau pemilik barang rito berarti terjadi. Berarti akad yang berlaku adalah akad sebelumnya. Berarti keritoan pemilik barang itu berarti untuk semua konsekuensinya tergantung pada akad sebelumnya. Harganya berapa, segala macam, udah terima semua itu. Nah, itu kalau kemudian mengatakan boleh dan sudah terjadi. Tapi kalau mengatakan tidak boleh dan belum terjadi, kok seandainya pemilik barang, kok rito? Nah, berarti keritoan di situ yang menjadi penentu. Ya, termasuk ketika pemilik barang mengatakan ya kalau harganya segitu, saya nggak mau. Dinaikkan. Nah, kalau dinaikkan saya mau. Nah, berarti yang mengikat adalah bukan jual beli yang pertama, tapi jual beli yang kedua. Makanya kalau kemudian yang dianggap adalah jual beli yang pertama, maka pemilik barang tidak boleh nawar lagi. Harus terima konsekuensinya. Kalau nggak mau ya patah. Tapi kalau kemudian kita menganggap yang sah itu adalah yang berikutnya, berarti pemilik barang masih boleh nego. nego atas harga segala macam itu. Ya, tapi intinya jual beli futuli, ya dia terlaksana manakala pemilik barang ya rito atas jual beli tersebut. Nah, terlepas nanti, ya apakah yang mengikat itu akad yang pertama yang dilakukan oleh orang yang melakukan jual beli futuli itu atau akad yang berikutnya, ya persetujuan si pemilik barang terhadap ya terhadap akad yang dilakukan dengan orang yang membeli barang, ya barang mulut dia. Nah, itu macam-macam jual beli yang yang di dalam kitab ini dimasukkan ke dalam al-bay' al-manhi'an. Jual beli yang dilarang. Walaupun tidak semua yang yang dimasukkan dalam pembahasan ini terlarang, ya kenapa? Karena masih ada khilafiyah di situ. Ya ada ulama yang masih membolehkan. Ya tapi karena ada yang melarang, ya makanya oleh para mu'alif dimasukkan ke dalam ya golongan jual beli yang dilarang. Walaupun ada yang tidak dilarang, tapi dia tidak sah. Juga dimasukkan ke dalam ya pembahasan ini. Karena yang dimasukkan dengan jual beli yang dilarang, ya ada dua konsekuensi tadi. Dilarang karena keharaman atau dilarang karena dia bukan ya bukan jual beli yang sah ketika dilakukan ya sebagai transaksi jual, ya jual beli. Baik karena ya kajian kita hanya sampai jam setengah sebelas dan sudah jam sepuluh lewat empat menit. Ya insya Allah sisa waktu kita manfaatkan untuk sesuatu yang menjawab. Ya demikian yang bisa saya sampaikan, kita kembalikan ke Sata Afif. Ya Sata Allah Khairan Ustaz Duna Ustaz Ali atas penyampaian ilmunya. Semoga bisa diperima dan bisa kita amalkan bersama. Ini Seth, ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai di kolom chat. Saya bacakan saja Seth. yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh transaksi dropship di marketplace? Bangga Ustaz. Ya baik. Ya berkaitan dengan dropshipper. Dropshipper ini. Dulu pernah kita rinci. Pernah kita rinci ya. Jadi kalau dropshipper ini, dia sebetulnya adalah wakil dari pemilik barang. Ya maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah tinggal nanti yang perlu ditakitkan adalah masalah upah yang dia terima dari pemilik barang. Apakah kemudian upah itu adalah selisih harga yang ditetapkan oleh pemilik barang dengan harga yang dijual oleh dropshipper? Nah itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah nanti ketika dropshipper itu bukan wakil dari pemilik barang. Ya dia orang yang kemudian tidak terikat dengan dengan produsen manapun. Tapi dia kemudian tahu. Tahu di mana beli barang-barang tertentu. Kemudian dia membuat. Membuat tadi iklan yang menawarkan barang-barang tersebut kepada jalan pembeli. Nah yang demikian boleh atau tidak? Nah maka kita dudukkan dulu. Nanti ada yang memasukkan yang demikian menjadi jual beli yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Karena ada hadith. Nabi SAW Ketika sahabat Hakim bin Hizam Hakim bin Hizam yang transaksi dengan seseorang untuk membeli barang tertentu yang Hakim bin Hizam belum punya barangnya. Yang niat dari Hakim bin Hizam nanti baru dicarikan di pasar. Baru dicarikan di pasar. Dia datang kepada Nabi. Boleh tidak yang demikian? Maka Nabi mengatakan Jangan jual Jangan jual apa yang bukan menjadi milikmu. Nah sebagian memahami hadith ini dengan pemahaman yang dohir. Nah berarti sesuatu yang bukan milik kita yang belum kita miliki berarti tidak boleh kita kita jual. Berarti tidak boleh kita jual. Namun pendapat yang demikian tidak kuat. Pendapat yang demikian tidak kuat. Kenapa? Karena ada jual beli salam. Ada jual beli salam. Yang di zaman Nabi juga disebut dengan jual beli salaf. Dan biasa para pedagang itu mereka mensalafkan kurma. Kurma. Makanya ketika Nabi datang ke Madinah. Ternyata sudah terjadi transaksi yang seperti itu. Maka Nabi mengatakan siapa yang melakukan transaksi salaf. fal yuslif fi waznin ma'lum, fi kailin ma'lum, ila ajlin ma'lum. Anda melakukan salaf atau salam dengan ukuran atau timbangan yang diketahui, yang jelas, dengan takaran yang jelas, dan dalam waktu tempo yang jelas. Dan dahulu ditanyakan juga kepada orang-orang yang melakukan salaf. Apakah para pedagang itu adalah petani? Artinya mereka nanam sendiri. Ternyata tidak diketahui mereka itu petani atau tidak. Tapi Nabi tidak melarang. Berarti para pedagang itu seandainya bukan petani, berarti barang apa yang mereka jual, berarti barang milik orang lain yang belum mereka miliki. Walaupun mereka bisa mendatangkan barang itu ketika waktu perjanjian. Berarti tidak ada masalah dengan yang demikian. Yang dilarang oleh Nabi tadi kepada Hakim bin Hizam dengan itu adalah barang mu'ayan. Contohnya ketika saya mengatakan kepada seseorang, saya beli mobil itu milik Pak Fulan. Orang itu mengatakan, oke, deal. Padahal orang itu tidak ada hubungan dengan Pak Fulan. Tidak boleh, itu bukan jual-beli salam. Kenapa? Karena barangnya itu tertentu. Salam itu boleh kalau barangnya tidak tertentu, tapi yang dijual adalah spesifikasinya. Nah, spesifikasinya. Oke. Nah, ada pun nanti sebagian mengatakan kalau salamnya itu salam mu'ajal boleh. Kalau salamnya itu salam hal tidak boleh. Apa itu salam hal? Salam hal itu salam yang waktu penyerahannya tidak lama. contohnya hanya sehari, dua hari, tiga hari. Nah, salam yang demikian sebagian ulama melarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan barang yang diminta itu tidak dapat dipenuhi. Karena waktunya terlalu pendek. Namun, sebagian mengatakan tidak ada masalah. Mau salam hal, mau salam mu'ajal, tidak ada masalah. Nah, berarti kalau kita ikut pendapat yang ketiga ini. Tidak ada masalah dengan yang demikian. Berarti kita menawarkan barang kepada jalan pembeli yang kita belum punya barang itu. Tapi kita tahu di mana mendapatkan barang-barang itu. Nah, berarti kan maksudnya dijual beli salah. Nah, baru kemudian ketika kita iklankan, mereka membayar lunas kepada kita, baru kemudian kita carikan. Nah, ketika kita carikan, kemudian kita meminta agar si produsen itu atau pemilik barang itu mengirim barang itu kepada pembeli kita atas nama kita. Nah, hanya nanti perlu dipahami. Nanti ada kaedah ada kaedah Al-Khara Jubil Boman. Al-Khara Jubil Boman. Keuntungan itu berbanding lurus dengan tanggungan untuk kerugian. Nah, berarti ketika si pemilik barang itu sudah kita beli barangnya, berarti barang sudah menjadi milik kita. Kita minta agar barang kita itu dipisahkan dari barang milik dia, kemudian baru kita meminta tolong dia, kamu sekarang jadi wakil saya, mengirim barang milik saya itu kepada pembeli. Nah, berarti kalau dia menjadi wakil kita, ketika terjadi apa-apa dengan barang, dia tidak lagi menanggung hal-hal yang berkaitan dengan barang itu. Kita yang harus menanggung. Nah, kalau yang demikian tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau kemudian kita tidak mau menanggung kerugian, kita maunya untung saja, itu tidak boleh. Karena di Islam itu, kalau mau untung harusnya perugi. Kalau model dropshipper yang kemudian memasang tadi, kemudian dia dapat pembayaran dari calon pembeli, berarti kan dia untung. Dia nanti membeli dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau dia tidak mau menanggung kerugian apapun, ketika terjadi apa-apa dengan barangnya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau semua itu bisa dilakukan, tidak ada masalah. Tapi yang perlu kita pahami, yang demikian tadi masalah khilafia, maka kita harus punya pijakan. Kalau mau melakukan itu, kita harus punya pijakan, harus punya ilmu. Karena amalan yang sama, kalau dasar ilmunya beda, bisa beda hukumnya. Bisa beda hukumnya. Makanya kenapa saya jelaskan ya ringgi, biar kita punya pijakan. Kalau kita mengatakan tadi sudah tidak boleh, setiap awal ya sudah, jangan dilakukan. Kalau kita ikut pendapat yang demikian. Kalau kita ikut pendapat yang membolehkan, ini dalilnya. Ini dalilnya. Kemudian aturan mainnya seperti apa? Tadi aturan mainnya, yang diakatkan adalah jual beli salam, yang kita pasang adalah iklan dengan spesifikasi barang. Kemudian kita tahu di mana mendapatkan barang itu, kemudian pembeli bayarnya tunai dan lunas, tidak ada utang di situ, baru kemudian kita belikan barang dan dikirim atas nama kita dan orang yang mengirim tadi, mereka menjadi wakil kita dalam pengiriman barang tersebut, sehingga kalau terjadi apa-apa, kita yang harus menanggung kerugian tersebut. Kalau yang demikian, insya Allah tidak ada masalah. Wallah alam isa. Semoga menjawab pertanyaan dari audiens. Yang selanjutnya, Masa, jika ada OpenPO, kemudian pembayaran tidak full, hanya sebagian seperti DP, apakah masih dibolehkan? Demikian, Masa. Oke. Nah, untuk DP ini, untuk DP ini sebetulnya disepakati dulu. Disepakati dulu. Makanya untuk DP ini kan dia urbun atau urban. Atau urban. Itu nanti sebagian mengatakan, jual beli urban itu dilarang oleh Nabi SAW. Jual beli urban itu dilarang oleh Nabi SAW. Nah, makanya setelnya kita dudukan dulu. Ketika uang yang kita bayarkan itu, apakah sudah terjadi akad jual beli atau tidak? Kan tadi kita bedakan. Kalau janji beli, berarti kan belum terjadi akad jual beli. Kalau kemudian salam, dengan pembayaran lunas itu kan sudah terjadi akad jual beli. Nah, kita bayar DP itu, niatnya sudah terjadi akad jual beli atau belum. Niatnya sudah terjadi akad jual beli atau belum. Kalau niatnya itu belum terjadi akad jual beli, tapi uang yang kita berikan itu, itu hanya untuk jaminan. Jaminan kalau sewaktu-waktu kita membatalkan jual beli kita dan terjadi kerugian kepada pihak penjual, maka dari mana kerugian itu ditutup dari uang yang kita bayarkan. Dari uang yang kita bayarkan, maka kalau yang demikian itu tidak ada masalah. Kalau yang demikian itu. Tapi kalau niatnya adalah DP ini adalah sudah mengikat, sudah menjadi jual beli. Sudah menjadi jual beli, maka yang demikian haram. Yang demikian haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi akad jual beli, kalau baru dibayar sebagian, masih ada sebagian yang belum dibayar. Berarti sebagian yang belum dibayar itu masih menjadi utang. Berarti barangnya belum ada, sebagian masih menjadi utang. Berarti ini utang, ini utang. Berarti maksudnya dibayar ol galik, bil galik. Maka yang demikian tidak boleh. Demikian tidak boleh. Itu haram. Makanya silakan didudukan. Maka asalnya, kalau kemudian pesan, pesan saja. Tidak usah dibayar. Tapi dengan konsekuensi tadi, dan kalau mau bayar, lunas sekalian. Tidak usah tanggung. Itu malah tadi. Hukumnya nanggung-nanggung. Malah repat. Itu yang begitu. Apalagi kalau masing-masing belum punya ilmunya, itu rawan untuk tergelingkir kepada satu yang haram. Allah alhamdulillah. Semoga menjawab pertanyaan dari audiens. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, dalam hutang-hutang, siapakah yang wajib mencatatnya? Apakah yang berhutang ataukah yang memberi hutang? Lalu, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak lupa akan jumlahnya atau lupa sudah membayar atau belum, maka catatan siapakah yang dijadikan acuan? Baik. Sebetulnya, ini bukan masalah catat-mencatat. Ini bukan masalah catat-mencatat. Untuk masalah hutang, itu kan nanti ada ayat yang sangat panjang, di syarat Al-Bakor itu tentang tema mencatat itu untuk transaksi itu. Mencatat transaksi. Tapi nanti ulama berpendapat, mencatat transaksi jual-beli yang di situ juga tadi ada unsur utang-piutang, maka hukumnya hanya sunnah. Hukumnya hanya sunnah tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah tidak wajib. Namun, untuk jual-beli sesuatu yang besar, yang besar itu memang ahsannya harus ada tadi. Pencatatan, bahkan persaksian. Kenapa kalau sewaktu-waktu terjadi sengkita itu, itu bisa dihadirkan tadi. Para saksi itu untuk memberikan kesaksian agar bisa diputuskan masalahnya. Namun, ketika kemudian tidak ada saksi, tidak ada saksi, kemudian masing-masing dengan catatannya, yang masing-masing dengan catatannya, kemudian lupa, kemudian lupa, lupa, dan kalau seandainya kemudian catatannya sama-sama hilang sih, sama-sama lupanya berapa ya utang kita itu? Itu nanti maksudnya di sulh. Sulh itu perdamaian. Kalau sulh itu tergantung nego. Tergantung nego. Kayaknya dulu berapa ya? Rizung nggak kalau saya bayar sekian? Nggak, kayaknya lebih sih. Itu masalah nego saja. Nawasul hukhwayif. Dan perdamaian itu satu yang baik. Dan nanti maksudnya dibahasan tersendiri dalam muamalah masalah sulh. Dan sulh itu tidak selalu berkaitan dengan harta. Ada sulh berkaitan dengan selain harta. Jadi, kalau yang demikian, sama-sama lupanya, maka maksudnya di sulh. Tapi, kalau kemudian masing-masing punya catatan, masing-masing punya catatan dan catatannya beda. Catatannya beda. Itu berarti harus dibawa ke pengadilan. Ke hakim. Nanti ya, tergantung siapa yang bisa memberikan bukti yang meyakinkan, maka ucapan dia yang dianggap. Tidak bisa kemudian. Mana yang lebih dominan? Karena masing-masing mencatat. Masing-masing mencatat. Tapi tadi, asal bisa diselesaikan. Dengan cara sulh tadi, itu insya Allah sudah selesai. Makanya, indahnya syarat Islam itu dan sempurnanya syarat Islam. Bahkan tadi masalah persengkitaan itu sudah dibahas dengan sangat detail. Bahkan, untuk kasus-kasus yang seperti itu, ternyata sudah ada solusinya. Di fikir kita, yaitu kebahasan tentang sulh. Jadi, kalau ada saksi, nanti saksi itu yang memberikan persaksian. Tapi kalau tidak ada saksi, kaedah umumnya, apa namanya, jadi siapa yang mengklaim dia wajib memberikan bukti. Kalau kemudian bisa memberikan bukti, berarti dia yang dimenangkan. Kalau dia tidak bisa memberikan bukti, dan pihak yang lain pun tidak bisa memberikan bukti, tapi yang tertuduk atau tertuntut itu kewajiban dia hanya bersumpah. Kalau dia bersumpah, berarti yang diambil adalah ucapan dia. Jadi, bukti wajib diberikan kepada orang yang mengklaim, yang mengaku, dan sumpah itu dilakukan oleh orang yang mengingkari. Nah, begitu. Tapi intinya untuk sulh tadi menjadi solusi, insya Allah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari audiens. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukumnya membeli rumah lelangan, bank, di mana biasanya harganya jauh di bawah pasaran, dan penghuni rumah masih ada. Sehingga ketika kita membeli rumah tersebut, kita harus mengusir tuan rumah tersebut. Terima kasih. Bangga, Ustaz. Enggak, jadi, ya ini kan, sebetulnya kalau untuk kasus lelangan itu. Kalau yang melelang itu, ini adalah pemerintah. Untuk kasus yang memang dibenarkan, yang enggak ada masalah. Jadi, barang-barang yang kemudian ilegal, segala macam, disita oleh pemerintah, dan kemudian oleh pemerintah dijual, yang uangnya itu untuk kas negara, tidak ada masalah yang demikian. Tapi kalau kasusnya itu bank, nah itu masalahnya bukan dibeli lelangnya itu. Karena sebelumnya itu sudah banyak masalah yang terakumulasi di situ. Makanya bukan sekedar selesai dengan kita pulih, kok beli lelang? Enggak begitu. Karena tadi, hak bank untuk mengambil rumah tersebut, apakah sudah benar atau tidak? Dan ketika pihak bank itu mengambil rumah tersebut dengan cara yang berhabil, tidak benar. Berarti bank tidak berhak atas rumah itu. Terlebih, orangnya masih di dalam situ. Nah kalau kita beli sesuatu yang diambil dengan cara yang tidak hak, ya haram juga. Ya haram juga. Nah jadi nanti masuknya ya kepada jual-beli barang halal atau haram. Kalau barang yang kita beli, jelas-jelas kehalalannya. Ya insya Allah boleh. Tapi kalau barang yang kita beli, ya adalah sesuatu yang haram atau cenderung kepada yang haram, maka hukumnya haram. Contohnya tadi, karena yang demikian kan berarti penghuninya masih di dalam rumah. Ya masih di dalam rumah dan disita oleh pihak bank, biasanya kasusnya juga tadi kasus yang dibenarkan oleh syariah. Ya maka hindari yang demikian. Ya hindari yang demikian. Jadi yang demikian minimal, ya minimal kalau tidak haram itu ya sesuatu yang masih syubhat. Ya dan ya kalau bisa kita sebagai orang yang tadi beriman ya menjauhi yang demikian itu. Ya terlebih ada potensi sengketa-kita dengan si pemilik rumah dan itu yang dihindari dalam Islam. Ya itu yang dihindari dalam Islam. Walaupun seandainya jual belinya sah, tapi kalau ada mandorot di kemudian hari yang mendatangkan bahaya, yang demikian pun bisa pengaruh kepada sesuatu yang diharamkan juga. Ya contoh yang lain misalkan boleh tidak kita menjual ya menjual barang yang barang itu tadi senjata itu ya pisau atau kemudian kelurit segala macam yang dia ketika dalam kondisi normal enggak ada masalah. Ya dibuat nyari rumput, ya dibuat nyembeli ayam, nyembeli kambing. Ya tapi masalahnya ketika yang beli itu adalah ya anak-anak yang sedang tawuran pasti ada mandorot setelah itu. Jadi hukum asal jual belinya enggak ada masalah. Tapi konsekuensi dari jual beli itu menimbulkan mandorot di kemudian hari maka olah mengatakan yang demikian haram. Yang demikian haram. Jadi kalau secara dohir saya melihat kasus yang tadi ya insya Allah yang demikian haram. Ya haram hindari jual beli yang seperti itu jangan manfaatkan murah nih itu. Jadi saya katakan jangan selalu kemudian nyari yang murah. Ya murah kalau kemudian haram atau murah tapi kemudian ya tidak barokah apa? Apa manfaatnya bagi kita? Ya kita tidak ingin hidup kita itu sulit dengan yang demikian itu. Ya wallah lah miswa. Masya Allah. Ya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan lagi semoga bisa terjawab semua oleh guru kita. Masih ada Ustaz pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya masalah gadai. Bagaimana hukumnya kalau yang punya barang memperbolehkan memanfaatkan barang tersebut? Masih haram kah kalau sudah mendapat izin dari yang punya barang? Baik. Ya untuk gadai ini kan biasanya dia bagian dari utang. Ya utang-piutang. Dan kalau utang-piutang itu tadi keedanya kulukor rincar manfaat fawaripah. Ya setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka dia ribah. Dan ribah itu nggak ada kaitan dengan rizho dengan nggak rizho. Ya sama seperti tadi kita dengan pihak bank ya kita pinjam kemudian nanti harus bayar bunga kita rizho kok sama-sama rizho. Ya rizho itu hanya berlaku untuk ijal beli yang hal-hal antarodin tadi. Tapi kalau sejak awal sudah haram rizho-nya kita itu nggak bermanfaat sama sekali. Nah sehingga untuk gadai ini ya gadai ini kapan gadai ini boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menghutami. Ya ketika ya ketika gadai itu berupa ya berupa hewan. Ya hewan yang dia butuh makanan. Ya maka hewan ini ketika digadaikan maka ulama mengatakan boleh ditunggangi ya oleh si pemberi hutang boleh juga diperasusunya oleh si ya pemberi hutang kenapa? Karena dia yang memberi makan. Ya jadi sebetulnya dia menunggangi itu bukan karena hutangnya tapi karena tadi ya ganti dia ngasih makannya. nah ya tapi kalau di luar itu ulama mengatakan tidak boleh. Tapi perlu kita rinci lagi ya karena hutang itu sebabnya ada dua. Ada benar-benar hutang tapi ada karena jasa yang belum terbayarkan. Ya jasa yang belum terbayarkan. Contohnya begini ada tukang ya kemudian tukang itu pekerja di rumah salah seseorang. ya kemudian ketika waktu pembayaran ya orang itu mengatakan nanti saya bayar ya saya bayar satu pekan lagi. Nah ini jaminannya HP saya bawa ya atau motor saya bawa. Nah itu kan berarti orang itu punya tanggungan pembayaran yang ya bahasanya pun hutang ya tapi hutangnya bukan karena faktor hutang tapi karena faktor tadi jasa yang belum terbayarkan. Nah orang ini punya hutang belum bayar ya upah pekerja tersebut kemudian dia ngasih jaminan motor bawah. Boleh tidak orang itu manfaatkan motornya? Boleh. Ya boleh. Kalau gada yang dia sebabnya bukan hutang-hutang ya tapi masalah pembayaran jasa nah barang yang digadaikan boleh dipakai karena temanya bukan court ya temanya bukan court tapi kalau temanya itu court ya mutlak tidak boleh digunakan walaupun sama-sama rito ya karena ini bagian dari riba tidak ada kaitan dengan rito seseorang. Nah kecuali tadi ya kalau dia berupa hewan yang dia butuh untuk di diberikan makanan berarti ada biaya lebih nah orang itu hanya boleh manfaatkan ya karena tadi biaya yang dia keluarkan baik itu mengendarai hewan tersebut ya atau memerah susu dari hewan tersebut. Nah begitu. Wallah alami salam. Wai pusat semoga bisa menjawab pertanyaan dari audiens. Selanjutnya Assalamualaikum Ustadz bagaimana yang awalnya gadai namun karena yang menerima uang tidak bisa mengembalikan barang maka barang tersebut jadi pemberi uang tersebut dan ini sudah dijanjikan di awal jadi berubah akadnya yang tadinya gadai ya baik nah ya sebetulnya begini ya sebetulnya begini untuk gadai ini ya kenapa sih barang itu ditaruh di situ sebetulnya kan untuk nutup ya nutup harga sewaktu-waktu kalau nutup utang sewaktu-waktu kalau orang itu tidak bisa bayar utang ya tidak bisa bayar utang nah hanya ya hanya sebetulnya ketika seseorang itu tidak bisa bayar utang ya sebetulnya tidak otomatis barang gadai itu ya jadi milik ya jadi milik orang yang menghutangi ya tidak tidak otomatis nah tapi ya tapi barang yang yang dikadeikan itu nanti dijual ya barang yang dikadeikan itu dijual nah hasil penjualan itu untuk nutup kekurangan ketika dijual kok ternyata harganya ketika untuk nutup kekurangan utang kok masih lebih milik siapa kelebihan ya milik pemilik barang harus dikembalikan kelebihannya ya karena fungsi gadai itu hanya tadi jaminan kalau sewaktu-waktu nggak bisa bayar maka barang ini dijual untuk nutup utangnya itu tapi kalau ternyata dijual kok pas nutup ya selesai kok kurang dijual kok kurang ya berarti dia masih punya utang untuk kekurangan itu jadi sebetulnya ini fairnya Islam adilnya Islam jadi barang yang dikadeikan itu ya tujuannya adalah sewaktu-waktu kalau dia tidak bisa bayar nanti dijual yang kalau dijual itu untuk nutup utangnya itu ya nutup utangnya itu jadi tidak otomatis kemudian menjadi milik orang yang menghutangi kemudian ya dia manfaatkan seenak dia karena biasanya yang demikian itu ya ada untuk kebaliman ya kenapa karena biasanya orang kalau utang ya misalkan harga HP itu adalah 4 juta mungkin di pegadaian itu tadi dikasih berapa 2 juta ya 2 juta ya belum lagi ada bunga segala macam tapi seandainya gak ada bunga dikasih 2 juta taksir 2 juta boleh hanya utang 2 juta nah kalau ternyata sanggup bayar 2 juta nah diambil ini harga 4 juta itu kan dolem itu dolem makanya 4 juta dijual dulu kemudian tadi untuk nutup nutup hutang dia yang masih kurang itu nah seperti itu ini mungkin terakhir ya Ustaz ya karena sudah mendekati selesai pertanyaan terakhir Ustaz mau nirin Ustaz kalau jual barang ada 2 harga bagaimana misal seperti ini kalau beli cash harga 10 ribu tapi kalau kredit jadi 25 ribu yang demikian termasuk riba terima kasih Ustaz baik yang demikian tidak termasuk riba ya tidak termasuk riba tapi jadi haram mana kalah tidak dipilih jadi mengatakan ini kalau tadi kalau cash 20 ribu kalau kredit ya nyicil tadi 30 ribu oke deal nah tidak dipilih yang mana yang 20 cash atau 30 kredit nah yang demikian itu masuk di al-bay'atain v-bay'ah 2 jual beli dalam 1 jual beli nah itu pendapat yang roce untuk definisi al-bay'atan v-bay'ah yang demikian tidak boleh tapi kalau kemudian saya pilih yang 20 cash sah tidak ada masalah itu boleh jadi yang penting dipilih yang mana yang menjadi kesepakatan jadi mau ditawarkan 2 tawarkan 3 tawarkan 4 pilihan tidak ada masalah yang penting jadi dipilih salah satu dan itu yang menjadi transaksi yang mengikat antara keduanya insya Allah tidak ada masalah ini mohon maaf dapat disampaikan tadi dapat pesan dari admin satu pertanyaan lagi ini ada satu pertanyaan lagi bagaimana hukum jual beli dengan COD atau dibayar atau transfer setelah barang diterima konsumen barang ketika diterima sebetulnya ini nanti masalah pembayaran itu kita lihat barangnya kalau barang yang dia barang-barang yang memang masuk ke dalam kategori barang ribawi artinya ada barang ada uang berarti yang demikian harus barang harus barang tidak bisa kemudian salah satu terlebih dahulu contohnya misalkan emas emas ini kan termasuk barang ribawi pendapat yang roje pendapat yang roje terlepas emas itu dinar ataupun kemudian emas yang berupa emas batangan berarti kalau kemudian kirim dulu barangnya emasnya nanti kalau sudah sampai saya transfer atau transfer dulu nanti saya kirim emasnya yang demikian tidak boleh kenapa? karena dua-duanya barang ribawi maka harus yadan biadin harus tunai dua-duanya kalau begitu tidak boleh tapi kalau kemudian barangnya itu tidak termasuk barang yang ribawi yang mau mana yang lebih dulu barangnya yang dikirim terlebih dulu baru dibayar uangnya atau uangnya dikirim dulu baru dikirim barangnya yang tidak ada masalah insyaallah ketika barangnya tidak termasuk barang yang harus ada ketika ketika akan harus diserah terimakan karena barang barang ribawi tapi kalau di luar itu insyaallah tidak ada masalah Allah alhamdulillah rupiah alamin jazakum lakaran khair dari sekian pertanyaan semoga bisa difahami dan tentu dilaksanakan ilmunya yang telah diberikan oleh diri kita baik dengan demikian saya memohon maaf atas segala kekurangan dari awalnya awal perjalannya kajian kita sampai akhir kajian kita bila ada yang salah atau perbuatan yang salah dan tentu kami ucapkan kepada panitia jazakum Allah khairan khairan dan kepada guru kita juga ustadzuna usad ali atas ilmunya dengan demikian saya tutup ya terima kasih atas ilmunya dan para panitia atas usaha-usahanya berkallahu fikum wa sallallahu ala nabihina muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin subhanakallah wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh terima kasih terima kasih